Terima kasih. Sukses. Itu masih belum bisa masuk lho Pak ini Pak Pak ini pakai kode aja ya pakai kode nomor ya Oh mungkin belum bisa masukin di wedding room kali dia Pak di wedding ya Pak ini masukin aja dulu Pak Gunanijaya Masukin saya minta Pak Rektor juga masuk Pak Udah masuk ya Mas Prof Pagi Pak Rektor Selamat pagi Pak Rektor Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ya udah jelas ini Selamat pagi Pak Dr. Gunanijaya Selamat pagi Ada Pak Rektor Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Suara saya ya Suara saya kedengeran Terdengar Terdengar Bapak Terdengar Terdengar Oke Selamat pagi Selamat pagi Oh iya iya Dokter Mahesha udah masuk di Jum Iya 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 Masih masuk Oke Dokter Mahesha udah masuk di Jum Dokter Mahesha Paranadipa Michael Oke Paranadipa Dokter Gunawan juga sudah masuk Pak Endera Sudah dokter Gunawan Saya sudah-sudah Oke Selamat pagi Pak Gunawan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kapan nih kita rapat lagi Pak Gunawan Saya ikut aja Pak Kapan waktunya nanti Oke siap ya Oke Siap siap Karena kemarin saya sudah ketemu LL Cikri Pak Gunawan Oh oke Baik Baik Sudah diperilampu Wicu Siap Siap Kau Sunariati juga sudah Pak Endera Iya begini aja Keser ke sini Kesana Ya gimana Pak Rektor Ya Sudah masuk juga Sudah suara saya terkejar jelas Jelas Teras 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 Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Minum 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 Hai besarnya masuk aku bisa 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 kalau kalau ya kalau kalau lagi ya kalau itu ini aku 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 Oh yang pertama S.T. Selamat pagi hadirin Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi hadirin yang saya hormati Sebelum acara dimulai Ijinkan saya terlebih dahulu 10 kurang 5 Selamat pagi Pak Dr. Mahesa Ijin cekson Pak Dari Pakultas Hukum Selamat pagi Pak Dr. Mahesa Ini dimana? Kandian Selamat pagi hadirin Pak PRT Pak PRT Ini siapin Prof belum Belum bisa di Sudah langsung Belum Ini saya ngomong begini Suara saya mati Jadi kalau mati ini Terima kasih Siap Pak PRT Kenapa Bapak? Pak Ender kenapa? Oh Siap 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 Sini dulu Pak Nanti dipanggil Pak Rektor sudah masuk Sudah Sudah masuk Belum ada Kurang enak Badan Semoga Semoga Masuk ya Masuk ya Masuk ya Nantikan di klik-klik kapan kawin nanti gak masuk suaranya gak jelas suka rebek ini gak usah pake kertas kosong gak usah nanti dibaliknya aja kalau mau ngomong aku disini tetep disini terus aku tetep disini apa? ini hp gimana nih yaudah hilang aja lagi webinat atau nih di belakang aja itu dimana Pak Hendrik? disini nanti ya moderator ya selamat pagi Pak Doktor Maesha izin cek sound Pak selamat pagi pagi oke siap Bapak terima kasih Bapak responnya aduh putus-putus terdengar ya kenapa saya bisa kedengaran terdengar Bapak terdengar mas Andok mas Andok mau mengawas jelasan dibuka lagi aja ya siap ini link aja eh ini kan linknya nomor aja ya Gigi ketopan netanya siapa? ketop ketopan netanya siapa? ya? hmm hmm udah 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 di atas udah udah tinggal temuin si eh siapa? siapa? pak Trek namanya videonya kamu neng nih napak si itu tuh siapa? 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 segera dapet Pak Banjar harus segera dapet atur aja kasih kode saya ibu Yesy ya nra nra nanti saya tetap pakai gini aja soalnya ini masalah kesehatan memiliki 5 program seperti pidana, perdata, tata negara, bisnis dan internasional yang masing-masing bisa menjadi wadah yang tepat untuk kamu dapat mencapai cerita kamu ini kami hadir di berbagai platform seperti podcast, youtube dan media lainnya supaya memudahkan kamu untuk menolak kami jangan lupa petangin kami terus di instagram kami dan youtube channel kami di hukumun kris dan ada juga di fakultas hukum podcast sorry pak fakultas hukum kris adalah salah satu fakultas hukum tergantung di hukumun kris seperti pidana, perdata, tata negara, bisnis dan internasional yang masing-masing bisa menjadi wadah yang tepat untuk kamu moderatornya siapa ya? eh MC nya siapa? kini kami hadir di berbagai platform seperti podcast, youtube dan media lainnya supaya memudahkan kamu untuk menolak kami jangan lupa petangin kami terus di instagram kami efaun kris dan youtube channel kami di hukumun kris dan ada juga di fakultas hukum podcast di story pak fakultas hukum kris adalah salah satu fakultas hukum tertua di Jakarta efaun kris memiliki lima program seperti pidana, perdata, tata negara, bisnis dan internasional yang masing-masing bisa menjadi wadah yang tepat untuk kamu dapat mencapai cerita kamu kini kami hadir di berbagai platform seperti podcast, youtube dan social media lainnya supaya memudahkan kamu untuk menolak kami jangan lupa petangin kami terus di instagram kami efaun kris dan youtube channel kami di hukumun kris dan ada juga di fakultas hukum podcast di story pak fakultas hukum kris adalah salah satu fakultas hukum tertua di Jakarta efaun kris memiliki lima program seperti pidana, perdata, tata negara, bisnis dan internasional yang masing-masing bisa menjadi wadah yang tepat untuk kamu dapat mencapai cerita kamu kini kami hadir di berbagai platform seperti podcast, youtube dan social media lainnya supaya memudahkan kamu untuk menolak kami lebih baik jangan lupa petangin kami terus di instagram kami efaun kris dan youtube channel kami di hukumun kris dan ada juga di fakultas hukum podcast di story pak fakultas hukum kris adalah salah satu fakultas hukum tertua di Jakarta efaun kris memiliki lima program fakultas hukum seperti pidana, perdata, tata negara, bisnis dan internasional yang masing-masing bisa menjadi wadah yang tepat untuk kamu dapat mencapai cerita kamu kini kami hadir di berbagai platform seperti podcast, youtube dan social media lainnya supaya memudahkan kamu untuk menolak kami lebih baik jangan lupa petangin kami terus di instagram kami efaun kris dan youtube channel kami di hukumun kris dan ada juga di fakultas hukum podcast di story pak adalah salah satu wadah di Jakarta efaun kris memiliki lima program hukum seperti pidana, perdata, tata negara, bisnis dan internasional yang masing-masing bisa menjadi wadah yang tepat untuk kamu dapat mencapai cerita kamu kini kami hadir di berbagai platform seperti podcast, youtube dan social media lainnya supaya memudahkan kamu untuk menolak kami lebih baik jangan lupa petangin kami terus di instagram kami efaun kris dan youtube channel kami di hukumun kris dan ada juga di fakultas hukum podcast di story pak fakultas hukum kris adalah salah satu fakultas hukum tertua di Jakarta efaun kris memiliki lima program hukum kris seperti pidana, perdata, tata negara, bisnis dan internasional yang masing-masing bisa menjadi wadah yang tepat untuk kamu dapat mencapai cerita kamu kini kami hadir di berbagai platform seperti podcast, youtube dan social media lainnya supaya memudahkan kamu untuk menolak kami lebih baik jangan lupa petangin kami terus di instagram kami efaun kris dan youtube channel kami di hukumun kris dan ada juga di fakultas hukum podcast di story pak fakultas hukum kris adalah salah satu fakultas hukum tertua di Jakarta efaun kris memiliki lima program hukum seperti pidana, perdata, tata negara, bisnis dan internasional yang masing-masing bisa menjadi wadah yang tepat untuk kamu dapat mencapai cerita kamu kini kami hadir di berbagai platform seperti podcast, youtube dan social media lainnya supaya memudahkan kamu untuk menolak kami lebih baik jangan lupa petangin kami terus di instagram kami efaun kris dan youtube channel kami di hukumun kris dan ada juga di fakultas hukum podcast di story pak fakultas hukum kris adalah salah satu fakultas hukum tertua di Jakarta efaun kris memiliki lima program hukum kris seperti pidana, perdata, tata negara, bisnis dan internasional yang masing-masing bisa menjadi wadah yang tepat untuk kamu dapat mencapai cerita kamu kini kami hadir di berbagai platform seperti podcast, youtube dan social media lainnya supaya memudahkan kamu untuk selamat pagi hadirin yang saya hormati sebelum acara dimulai, izinkan saya terlebih dahulu menginformasikan tata tertib selama acara webinar berlangsung yang pertama, untuk audio dan video para peserta dimohon untuk memposisikan tombol audio di posisi off dan video di posisi on yang kedua, ID peserta webinar dimohon menggunakan nama asli bukan nama institusi maupun perangkat yang ketiga, peserta webinar dimohon berpakaian sopan dan berperilaku yang sopan selama webinar berlangsung yang keempat, media chat digunakan untuk bertanya pada sesi tanya jawab dan bukan melupakan link absen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiasu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan, Salam Sehat Yang kami hormati Rektor Universitas Krishna Bipayana Bapak Doktor Insinyur Ayub Muktyono MSIP Bapak Doktor Dokterandes HR Muhtar Herman Putra BAC SHMH selaku PLT Dekan Fakultas Hukum Universitas Krishna Bipayana Bapak Hartono Widodo SHMH selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Krishna Bipayana Ibu Yesi Kusumadewi SHMH selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Krishna Bipayana Yang kami hormati Narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Profesor Dr. Mr. Indrehten CFG Sunaryati Hartono Selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Beliau juga mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Krishna Bipayana Mantan Kepala BPHN dan mantan Wakil Ketua Ombus Republik Indonesia Yang kedua Bapak Doktor APT Gunawan Wijaya SHSFAM MHMM, MKM, MSIAP, selaku dosen PASKA Sarjana Fakultas Hukum Universitas Krishna Bipayana Bapak Doktor Mahesa Paranadipa Michael MH Beliau adalah Ketua Umum DPP MHKI dan Direktur Umum SDM Rumah Sakit Haji Jakarta Yang kami hormati Bapak Hendra Haryanto SHSE MMMH Beliau Kepala Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Krishna Bipayana Yang akan menjadi moderator pada acara webinar pada pagi hari ini Dan yang terakhir Yang saya hormati Para dosen dan staff dari Universitas Krishna Bipayana Dan juga para peserta yang hadir pada acara webinar pada pagi hari ini Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena rahmat dan hidayahnya Kita dapat berkumpul semua pada acara pada pagi hari ini Baiklah sebelum acara selanjutnya Demi kelancaran acara webinar pada pagi hari ini Kita membaca doa terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Perkenalkan saya Irma Verlianara Selaku Master of Ceremony Yang akan memandu acara Yang luar biasa pada pagi hari ini Sampai dengan selesai Ijinkan saya terlebih dahulu Membacakan Rondon acara pada pagi hari ini Yang pertama Pembukaan Yang kedua Doa bersama Yang ketiga Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Yang keempat Sambutan Rektor Universitas Krishna Dwi Payana Yang kelima Sambutan PLT Dekan Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana Yang keenam Penyampaian materi Yang ketujuh adalah Diskusi dan tanya jawab Dan yang keelapan adalah penutup Baiklah Untuk mengefisiensikan waktu Mari kita buka acara webinar nasional Dengan Acara selanjutnya adalah Menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Menyanyikan lagu Indonesia Raya Menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang ketujuh adalah Kemudian di sini Menyanyikan lagu Indonesia Raya selamat menikmati terima kasih hadirin dapat duduk kembali baiklah hadirin yang kami hormati acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Krishna Dwi Payana Bapak Doktor Insinyur Ayub Muktyono MSIP dengan hormat kami persilahkan terima kasih selamat menikmati selamat pagi Pak Ayub selamat pagi Pak Ayub selamat pagi Pak Ayub selamat pagi sudah kedengeran suara saya selamat pagi Pak Ayub selamat pagi apa suara saya terdengar halo siap Pak Ayub sudah selamat pagi selamat pagi Pak selamat pagi Pak silakan Pak kalau sudah terdengar Pak halo selamat pagi suara saya terdengar terdengar jelas Bapak maaf ini saya maaf ini saya dalam perjalanan ini di ini di Solo menuju Jakarta maaf ini ada dari tugas dari Ibu Negara baik semuanya selamat pagi semuanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah selamat pagi dan salam salam alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu di acara webinar Fakultas Hukum tentang cipta sehat yang saya hormati pertama-tama yang saya hormati Prof Sundariati semoga selalu sehat Prof yang saya hormati PLTDkan Sakretas Hukum berserta jajarannya kemudian Bapak Dr. Gunawan Wijaya ini kita bisa kembali Pak Gunawan nanti kita kemudian Dr. Mahesha dari Rumah Sakit Haji kemudian moderator yang saya hormati juga Pak Hendra dan Pak Hartono tadi ada Bu Eci kemudian hadirin semuanya dosen dan mahasiswa peserta webinar ini sebelumnya saya mohon maaf ini saya lagi di jalan jadi ya mungkin terputus-putus suaranya tentunya pertama-tama kita panjang kehadiran Allah Tuhan yang maha puasa atas karunia kita semua sehat dari ini dan yang paling penting kita juga harus bersyukur banyak yang tidak menyadari bahwa kita wajib bersyukur kita dilahirkan di Indonesia tanah tercinta ini dengan alam yang sungguh indah kemudian terkait dengan webinar yang diselenggarakan oleh Pak Kutus Hukum ini juga terkait pandemi jadi pandemi COVID sekarang ini itu bagaimanapun juga harus kita syukuri karena apa karena memang inilah kehendak yang maha kuasa virus COVID ini kita harus terima dan ini di balik kehendak yang maha kuasa ini tentunya itu yang terbaik buat manusia di dunia ini ada beberapa nilai positif terkait dengan adanya pandemi ini yang pertama tentunya kita wajib untuk beradaptasi beradaptasi dan apa ini adalah manusia yang yang dikaruniai akal itu berupaya berpikir dan berkarya untuk menciptakan alat-alat dalam langkah beradaptasi terkait dengan adanya COVID kemudian kita bisa lihat apa saja inovasi-inovasi kreativitas yang terjebak terkait dengan COVID kita tahu semua ada robot yang namanya Raisa itu pelayanan menggantikan perawat-perawat ini luar biasa sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pasien kemudian tercipta juga genus tercipta juga vaksin-vaksin vaksin Nusantara vaksin Sinovac dan lain-lain kemudian dari alam alam juga lebih reda lebih hijau lagi karena transportasi banyak yang beristirahat sementara sehingga bumi menjadi lebih hijau lebih baik kemudian dari segi perilaku dengan adanya COVID ini kita semua jadi lebih dekat dengan keluarga karena WFA jadi bekerja di rumah atau kita juga mengajar di rumah sehingga waktu banyak untuk keluarga kita menjadi lebih akrab dengan keluarga kemudian dengan adanya COVID ini kita juga perilaku kita juga menjadi berubah sering bercuci tangan sering mandi terlalu melindungi dengan masker dan lain-lain nah dari segi kesehatan ini walaupun dikaitin dengan hukum memang banyak masalah-masalah yang terkait dengan pandemi ini dan sebelum pandemi saja sudah banyak masalah terkait hukum apalagi dengan adanya pandemi jadi makin kompleks lagi bermasalahan terkait dengan hukum jadi kalau saya mohon maaf kalau saya menyitir atau ada yang seperti yang disampaikan Cicero bahwa di dalam masyarakat pasti ada hukum nah ini demikian juga dengan kita selama kita dengan pandemi ini juga pasti hukum akan mengikuti tapi sepertinya hukum selalu tertinggal karena hukum produk manusia padahal pandemi itu tanpa ada yang tahu dan itu terjadi apa ya dengan tiba-tiba gitu nah ada beberapa hal disini catatan saya terkait dengan masalah hukum jadi ini nanti dengan undang-undang cipta sehat terkait dengan kepastian hukum jadi memang ada paling tidak ada beberapa ini ada tujuh paling tidak yang saya rangkum terkait dengan hukum dalam pandemi ini jadi yang pertama mungkin diperlu penegasan lagi istilah PPKM atau PSBB atau karantina atau apapun nah itu sebetulnya yang dipakai di mana dikaitkan dengan hukum aturan kemudian juga ini ada satgas COVID itu ada di mana-mana dari tingkat RT sampai tingkat pusat sebetulnya yang berwenang untuk secara hukum itu di COVID satgas yang mana itu barangkali perlu kejelasan kejelasan kemudian yang terkait dengan masalah-masalah kesehatan lain yang mungkin kita semua tahu kasus dulu ada suami yang mengobati istrinya dengan ganja nah ini akhirnya istrinya meninggal juga dan karena ter nah ini juga kan menjadi masalah kemudian malpraktek ada beberapa tahun yang lalu itu ada dokter yang di karena mungkin ada kekuatan hukum diseret ke mungkin pengadilan tapi secara apa dewan etik atau kode etik kedokteran mungkin sudah betul nah ini juga jadi masalah kemudian terkait ini yang kelima mungkin terkait informasi medis di mana ini amat sangat private sekali tidak bisa semua orang nah ini mengakses itu juga masalah hukum juga kemudian ada sekarang kalau tidak salah mencuat lagi terkait profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang perlu dirinci dan dijelaskan terkait dengan segi hukumnya bagaimana kemudian juga nah mungkin mungkin ini barangkali ada proses proses apa pengadilan nah apakah proses pengadilan kesehatan barangkali ya nah ini perlu-perlu pengkajian-pengkajian yang paling apa yang perlu lebih jauh lagi saya berharap juga fakultas hukum bisa fakultas hukum UNKRIS bisa memprakarsai itu karena Indonesia ini luar biasa kira-kira ada di Indonesia 2.800 lebih rumah sakit ini begitu banyaknya kemudian yang tersebar yang tersebar seantero ada 17.000 pulau kira-kira di Indonesia kemudian jenis rumah sakit juga ada yang tipe-tipe termasuk rumah sakit apung atau rumah sakit terapung yang melayani daerah-daerah terpencil puskesmas ada 10.200an lebih mungkin dan itu belum terakreditasi semua dan kalau tidak terakreditasi apakah tidak boleh melayani masyarakat yang sakit ini semua masalah dan ini perlu ya dari perlindungan hukum untuk tenaga kelihatan atau tenaga nah ini sementara emang kalau saya apa ini lagi-lagi mohon maaf saya menukil atau menyitir pernyataan dari ahli siapa itu Van Apodorn yang menyatakan bahwa hukum itu hanya menciptakan batasan-batasan batasan-batasan hukum namun kepastian hukum itu tidak bisa terwujud karena juga memang keinginan masyarakat suatu masyarakat itu berubah-ubah tidak akan pernah pasti jadi kira-kira demikian juga terkait dengan pandemi ini menurut saya memang ini mohon maaf saya bukan orang hukum tapi sedikit menyitir tapi memang betul yang disampaikan oleh Van Apodorn tadi bahwa kepastian atau kondisi masyarakat itu memang tidak pasti pandemi nanti setelah pandemi ada new normal kemudian mungkin ada adaptasi apalagi sehingga ini perlu apa ya dinamika yang luar biasa perubahan-perubahan yang cepat dan itu menuntut untuk perubahan atau aturan hukum yang jauh lebih pasti yang bisa mengakomodir keinginan masyarakat yang selalu dinamis dan berubah ini namun akhirnya ibu bapak sekalian saya mungkin bisa menyampaikan bahwa etika itulah yang harus kita pergunakan dan kita pegang sebagai landasan kita berbuat atau bertindak termasuk dalam mereka menyebabkan hukum aturan-aturan hukum tadi nah itulah etika inilah pada akhirnya yang kita bisa lihat dari takit suci disitulah kita bisa mengambil untuk menentukan atau membuat suatu aturan hukum untuk kemaslahatan manusia di muka bumi ini jadi itu 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 akan tentu beberapa kali menyelenggarakan webinar dan mungkin juga pelatihan ini luar biasa sangat apresi pada Pak ini dia juga saya juga mohon maaf karena ini jalan mungkin kurang memadai cukup 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 bagus jadi kira-kira itu sekali lagi selamat saya mohon maaf apa sampaikan barangkali kurang ajar itu Pak moderator Ibu MC selama selama seminar mudah-mudahan usaha-usaha kita ini bisa menjadikan ungkris menjadi makin jaya makin maju jauh lebih baik ke depannya terima Allah terima kasih Pak Ayub untuk sambutannya baik hadirin yang kami hormati acara selanjutnya adalah sambutan kedua yang disampaikan oleh PLT Dekan Fakultas Hukum Universitas Krishna Dewi Payana Bapak Dokter Dr. Randes HR Muhtar Herman Putra BAC SHMH dengan hormat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah di pagi hari ini di pagi hari ini kita Fakultas Hukum Ungkris entah yang keberapa ratus telah melakukan webinar-webinar dari sejak satu tahun yang lalu yaitu dalam kondisi COVID-19 ini untuk itu patut kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maesha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang telah memberikan berkah yang tiada terhingga kepada kita semua yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Kisnadipayana yaitu Dr. Insinyur Ayub Muktiano MSIP yang telah dengan susah payah dalam perjalanan memberikan sambutan yang begitu berarti pada hari ini dalam acara webinar yang bertemakan Undang-Undang Cipta Kerja maaf Undang-Undang Cipta Sehat yaitu Peraturan Perundang-Undangan tentang Kesehatan webinar ini tentu diselenggarakan dalam rangka dinamisasi kehidupan manusia yang harus diikuti oleh dinamisasi hukum seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor memang hukum itu tidak statis selalu hukum dinamis oleh karena itu perlu kita mereformasi Undang-Undang Cipta Sehat ini dan Ungkris selalu tampil di depan ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat maka selalu mengusulkan adanya reformasi atau perbaikan-perbaikan atau penyesuaian daripada Undang-Undang dan hukum dalam mengikuti dinamisasi kehidupan masyarakat itu sendiri karena pasti bahwa hukum dan undang-undang tidak boleh statis harus terus mengikuti dinamisasi kehidupan manusia di muka bumi ini yang saya hormati Profesor Dr. Sunaryati Hartono kita tahu persis bahwa beliau adalah mantan dari Dekan Fakultas Hukum Ungkris izin senior saya sebagai PLT Dekan bukan sambutan di dalam acara webinar ini kami tahu bahwa Ibu adalah kebanggaan keluarga besar Fakultas Hukum Ungkris khususnya tetapi lebih umum lagi ada kebanggaan daripada Universitas Kisna di Payana setelah Ibu meninggalkan kami sekian lama Ibu saat ini menjadi guru besar di UNPAD Ibu juga mantan dari kepala BPHN dan Ibu juga mantan Wakil Ketua Um Bosman Republik Indonesia ukiran-ukiran itu Bu tetap melekat bahwa Ibu adalah mantan Fakultas Hukum Ungkris dan Ibu menjadi kebanggaan bagi kami semua selanjutnya yang saya hormati rekan-rekan kami tentunya dan dulu juga pernah menjadi asuhan Ibu disini ada Wadek 1 yaitu Pak Hartono ada Wadek 3 yaitu Ibu Yesi ada Pak Henra ini juga tentu sangat dekat juga dengan Ibu dahulu ketika Ibu memimpin Fakultas Hukum ini kegiatan ini saya sangat bangga kenapa karena terlibat semua elemen yang ada di Fakultas Hukum saya terima kasih kepada Pak Henra selaku ketua penitia yang nanti akan menjadi moderator tetapi kami perlu sampaikan bahwa ada seluruh ketua-ketua yang konsentrasi ada saudara Andi sebagai ketua bidang hukum bidang penyelitian ada saudari Endang sebagai bidang pengabdian masyarakat ada saudara Wisnu bidang hukum tata negara dan hampir semua terlibat dalam suksesi karena kami mempunyai moto bersama kita bisa untuk mengembangkan Fakultas Hukum ke depan yang saya hormati ini kebanggaan kami yang baru ini yaitu dokter APT Gunawan Wijaya SH dan seterusnya ini gelarnya sangat panjang sekali ketika kami melakukan pertemuan dosen Pak Gunawan dokter Gunawan berhalangan hadir saya berseloroh bahwa inilah dosen yang terpanjang gelarnya di Fakultas Hukum Ungkris terima kasih Pak Gunawan webinar hari ini tentang Undang-Undang Cipta Sehat akan mengawali langkah dokter Gunawan sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum di Pasar Sarjana S2 untuk memasukkan kurikulum baru di dalam Pasar Sarjana ini dimana banyak yang minta kepada Fakultas Hukum Ungkris agar DS2 itu ada mata kuliah hukum kesehatan dan inilah awal membuktikan bahwa Fakultas Hukum Ungkris setelah melangkah lagi ke depan untuk memasukkan hukum kesehatan itu sebagaimana pesan para rektor tadi bahwa hukum itu harus dinamis undang-undang itu harus dinamis karena hukum dan undang-undang harus bisa merespon daripada kepentingan masyarakat dan itulah teori hukum responsif yang memang harus mengkedepankan kepentingan masyarakat itu sendiri yang saya hormati yang saya hormati Direktur Umum dari Rumah Sakit Haji Dr. Mahesa Faranadiva Michael M.H yang juga telah hadir nanti sebagai pembicara bersama-sama Prof. Sunaryati bersama-sama dengan Dr. Gunawan saya mohon kepada Dr. Mahesa di sekitar Bekasi memang sudah banyak juga Jakarta Timur bahwa para dokter yang sekarang bertugas di puskesmas bertugas di rumah sakit meminta kepada Ungkris untuk kuliah di S2 setelah nanti ada mata kuliah hukum kesehatan itu tentu nanti kita bisa melakukan Pak Hendra kerjasama berikutnya dengan Pak Mahesa ini untuk mengembangkan dokter-dokternya mengerti tentang hukum kesehatan dan itu adalah tanggung jawab Ungkris dalam rangka menciptakan kader-kader bangsa yang terbaik dalam bidang kesehatan Pak Hendra tentu bahwa setelah sambutan ini saya mohon agar Pak Hendra mengarahkan betul sebagai moderator bahwa ini adalah awal daripada langkah Pak Hukum Ungkris terus mengembangkan mendinamisasikan implementasi daripada hukum-hukum yang ada di Indonesia terutama kepada bidang kesehatan tentunya hari ini sehingga ini harus ada tindak lanjut yang pertama tindak lanjutnya adalah mata kuliah masuk di dalam kurikulum S2 atau pasal serjana yang kedua terus bersama dengan Wadek 3 mohon Pak Hendra lakukan kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit yang terdekat untuk mengutus dokter-dokternya menjadi mahasiswa di Bakalitas Hukum Ungkris terutama yaitu di pasta serjana itu itu saja yang bisa saya sampaikan bahwa saya yakin bahwa sekali lagi saya ingin sampaikan yel-yel daripada kejayaan Ungkris dalam rangka maju terus ke depan bersama kita bisa Ungkris jaya 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sambutan saya pamit karena ada pekerjaan lain untuk itu Pak Hendra mohon maaf saya bisa meninggalkan ruangan terima kasih pembawa acara terima kasih semuanya terima kasih baik hadirin semua sebelum dimulainya acara webinar pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu acara diskusi pada webinar hari ini beliau adalah Bapak Hendra Haryanto SH ini malam-malam masih aktifitas beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana Kepala Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana dan Bendahara Yayasan Universitas Krishna Dwi Payana riwayat pendidikan Bapak Hendra Haryanto adalah beliau menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana dan Fakultas Ekonomi di Universitas Persada Indonesia selanjutnya beliau menempuh pendidikan Pasca Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana dan Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia dan sekarang beliau sedang melaksanakan program dokter di Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana hadirin semua mari kita sambut moderator kita Bapak Hendra Haryanto baik terima kasih Ibu membawa acara Bapak Ibu sekalian selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Krishna Dwi Payana Dr. Insinyur Ayub Muktyono MSIP yang sudah menyediakan waktunya dalam kesibukannya melaksanakan tugas-tugas sebagai Rektor tetap memberikan sambutan walaupun dari perjalanan yang cukup jauh terima kasih Bapak Rektor dan juga terima kasih kepada Bapak PLTDK Dr. Dr. Andes Mukhtar HP SHMH yang sudah memberikan sambutan dan juga kepada para pimpinan Pakultas Hukum UNKRIS kami ucapkan terima kasih dan sebelumnya juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para staff IT para panitia yang sudah menyediakan waktunya untuk terlaksananya acara ini Ibu Bapak sekalian kami berterima kasih juga atas kehadiran Ibu Bapak sekalian baik para rekan-rekan dosen dosen dari dalam Fakultas Hukum UNKRIS atau dosen-dosen dari universitas lain dan saya mendapat laporan dari Jawa Timur juga cukup banyak yang hadir dan bahkan ada dari Singapura juga ikut hadir kami berterima kasih dan juga kepada para mahasiswa yang sudah hadir baik mahasiswa UNKRIS dan mahasiswa khusus yang cukup banyak ini dari STIE Jayakusuma di Jakarta terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak sekalian dan para senior dosen-dosen yang sudah hadir kami sangat berterima kasih baik Ibu Bapak sekalian narasumber kita pada pagi hari ini adalah Dr. Gunawan Wijaya Sarjana Hukum Magister Hukum MKM Mars MM dan Sarjana Farmasi mendapat gelar Sarjana Hukum Magister Hukum Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi Doktor Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi Magister Kesehatan Masyarakat Magister Administrasi Rumah Sakit semua gelar-gelar akademik tersebut beliau dapat dari Universitas Indonesia beliau juga menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Bayangkara Jaya Jakarta dan juga mendapat Sarjana Farmasi di Institut Sains dan Teknologi Nasional beliau banyak melakukan kegiatan kegiatan sebagai narasumber untuk RUU Investasi RUU Perseroan Terbatas RUU Sekuritisasi Rancangan Peraturan Bapak PAM tentang REITS Peraturan Bank Indonesia tentang kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan dan sekian banyak prestasi dan kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri di pengadilan di Indonesia Singapura High Court High Court dan beliau juga tim evaluasi putusan pengadilan niaga tentang kepailitan dan PKPO baik untuk menghemat waktu beliau kami tambahkan beliau juga dosen di beberapa perguruan tinggi antara lain pernah di UNISAS Perita Harapan dan Magister Manajemen Institut Perdanaian Bogor dosen Swiss Jerman Magister Hukum UNISAS Pancasila dan Pusat Kajian Administrasi Rumah Sakit UNISAS Indonesia jadi banyak kegiatan beliau dan kami sangat berterima kasih di tengah kesibukannya beliau masih menyediakan waktu untuk melayani di bidang Tridharma perguruan tinggi baik untuk tidak berpanjang lebar kami undang Dr. Gunawan Wijaya untuk menyampaikan presentasinya waktu Anda Pak Dr. Gunawan Wijaya 30 menit terima kasih baik 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 kita sambut Bapak Dr. Gunawan Wijaya untuk menyampaikan presentasinya kami persilahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik Ibu Bapak sekalian kita kita akan tes suara dari Pak Gunan Wijaya untuk bisa diterima soundnya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Baik, cukup jelas dok, Pak Dengawan. Jelas, padanya? Jelas. Jelas, Pak, lanjut. Ya, cukup jelas ya. Ya, oke. Boleh. Ya, mungkin saya cerita aja ya, lebih enak kita di sini. Jadi, waktu saya diminta, gitu kan, untuk menjaga darah sumber untuk webinar ini. Ini suaranya bergema, ya? Mungkin bisa di-unmute, Pak Ditya, yang lain biar... Ah, oke. Halo. Ya, jadi mungkin saya cerita awal, jadi waktu saya diminta untuk berbicara tentang, apa namanya, terkait dengan hukum kesehatan. Yang menarik buat saya adalah memang nanti akan saya jelaskan berikutnya. bahwa ternyata hukum kesehatan itu luas sekali, ya. Jadi, baik hukum publik maupun hukum privat, semua terlibat di dalamnya. Dan fakta yang sekarang ini... Sudah lebih jelas suaranya, ya? Biar saya matikan aja ininya dulu. Oke. Jadi, kalau kita lihat memang dari fakta yang ada sekarang ini, masa pandemi ini, gitu ya, menunjukkan kalau memang ketentuan-ketentuan. Kesehatan ini tidak tertata rapi, gitu loh. Kenapa yang saya katakan tidak tertata rapi, ya? Karena kita lihat, nih, COVID, negara-negara lain, itu sudah hampir selesai. Kenapa? Karena peraturannya cukup cekas untuk mengatur itu semua. Karena di kita, kalau kita lihat, mohon saya selanjutnya, kalau kita lihat aturan-aturan yang ada yang terkait dengan masalah COVID, ini luar biasa. Apalagi tidak tersinkronisasi, ya. Sampai saat ini, coba. Kita lihatlah dengan masalah penagaan hukum yang terkait dengan penanganan, percepatan, pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Kita cuma punya regulasi yang sangat terbatas, loh. Daripada level undang-undang. Bahkan, kalau kita lihat, untuk penanganan COVID-19 sendiri, pemerintah itu masih nggak tegas. Sebenarnya undang-undang mana yang mau dipakai? Ada undang-undang karena tidak kesehatan, terus kemudian juga ada undang-undang wabah penyakit, dan yang lebih menarik lagi adalah, ada nggak sih sebenarnya orang atau pejabat yang memang memiliki kewenangan, memiliki kompetensi untuk penanganan. Jadi, apa yang berkaitan dengan masalah pandemik ini. Kalau kita lihat di undang-undang tentang karantina kesehatan, akan kita lihat kalau sebenarnya ada yang namanya pejabat karantina. Yang diharapkan memang bisa menjadi ujung tombak untuk melakukan penanganan COVID-19 di huruf wilayah Indonesia. Tapi, nyatanya sampai sekarang petugas karantina masuk sudah pernah ada. Jadi, kalau kita lihat satu PP, misalnya melakukan penindakan, kita tanya satu PP pun nggak ngerti mengenai masalah kesehatannya. Ini memang sangat luar biasa penanganan ini. Kita lihat banyak mobil-mobil pribadi yang sama satu orang gara-gara nggak pakai masker diberhentikan, didenda, disuruh gerja membersihkan ini. Padahal esensinya kan tidak ketemu. Memang banyak fakta-fakta menunjukkan kalau penegakan hukum ini jadi tidak efektif. Kenapa? Karena regulasinya juga kalau kita identifikasi itu hampir ada ratusan peraturan yang bicara mengenai penjagaan penanganan COVID-19 ini. Tapi bagaimana coba semua pada levelnya surat edaran, surat edaran, peraturan-peraturan antara satu kementerian dengan kementerian yang lain yang tanda-tanda kutip cenderung tumpang tinggi. untuk masalah itu yang muncul dalam rangka COVID-19. Banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi masalah. Nah, ternyata kalau kita kaji lebih lanjut masalah kesehatan itu ternyata bukan hanya muncul sejak COVID-19 ini. Tapi masih banyak juga masalah-masalah kesehatan yang kemudian memang muncul dari masalah persoalan hukum yang tidak selesai pengaturannya secara tegas. masalah kesehatan ini ternyata bukan hanya masalah hukum tapi juga ada masalah etika dan masalah bioetika. Semacam ini sering orang jadi bingung. Kenapa orang jadi bingung? Misalnya ada peristiwa dalam latar kutip yang sering dikatakan malpraktek. Malpraktek itu kemudian ada yang masuk ke rata hukum, ada yang kemudian mengatakan kenapa kita tidak ke majelis disiplin, MKDKI, ada yang juga mengatakan ada MKEK, sehingga tumpang tinggi regulasi antara satu dengan yang lainnya. Belum lagi kita bicara dengan masalah bioetika yang berkaitan dengan masalah penelitian di bidang kesehatan. Itu adalah masalah kesehatan yang muncul. bukan hanya masalah hukum, tapi kita perlu semuanya semuanya diaduk dengan baik. Jadi terkait dengan hukum kesehatan sendiri, itu ada berbagai masalah juga yang ada di hukum publik maupun yang ada di hukum keperdataan. Jadi kalau di hukum publik, nanti ada aspek HN-nya juga, aspek HN-nya, aspek bidananya. Dengan hukum berdata, sebenarnya mulai dari bayi dalam kandungan sampai dengan seseorang meninggal dunia, itu juga ada aspek hukum kesehatannya. Makanya tadi yang dikatakan oleh Pak Bapak Pejabat PLT, Dekan Fakultas Hukum, sebenarnya bukan hanya hukum ekonomi, hukum kesehatan yang harus dikembangkan, tapi mungkin satu program studi. Karena apa? Karena itu hukum kesehatan itu nggak bisa diajatkan hanya sebenarnya dalam satu mata kuliah, tapi tersebar luas. ada di aspek HN-nya, ada aspek administrasi negaranya, ada aspek bidananya, juga ada aspek keperdataannya. Next slide berikutnya. Ini akan saya tunjukkan juga nanti kalau masalah hukum kesehatan itu mulai dari sejak bayi dalam kandungan yang masuk ke dalam hukum orang sampai dengan kejadian-kejadian setelah seseorang meninggal dunia. Hukum kesehatan itu terlibat di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. ini selanjutnya. Ini kalau kita bicara mengenai ketata negara balik dulu dong ketata negara maka sebenarnya hukum kesehatan itu bicara mengenai bagaimana regulasinya, pengaturannya mulai dari legislatif, pemerintah, kementerian, dinas, suku dinas bahkan juga berkaitan dengan para pelaksana. Jadi regulator pelaksana ini kadang-kadang juga menjadi regulator. mereka juga membentuk aturan-aturannya tersendiri berkaitan dengan kedudukan dari organisasi profesi di mana sih kedudukan organisasi profesi mereka berhak mengatur. Karena sekarang ini hal-hal yang tadi saya katakan berkaitan dengan masalah etika di bidang kesehatan itu diserahkan semua kepada organisasi profesi kecuali untuk profesi dokter. Profesi dokter itu mereka punya majelis kode etika sendiri. Jadi kalau OP, OP-OP organisasi profesi tenaga kesehatan yang lain mereka mengatur mengenai masalah etika. Yang kedua juga berkaitan dengan kedudukan dari konsil. Ada konsil kedokteran dan konsil tenaga kesehatan Indonesia. Posisi mereka di mana. Saat ini konsil KKI dan KTKI ini berada pada saya nggak tahu ini ranahnya sama atau tidak. Ranahnya sama atau berbeda. Karena ini akibat dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang tetangga kesehatan. Jadi kalau posisi KKI dan KTKI kemudian berbeda itu akan timbul masalah baru di kemudian hari. Terus kedudukan dari BPOM, kedudukan dari BNPB, kedudukan dari gugus COVID-19 antara BNPB sama gugus COVID-19 itu bagaimana kemudian terkait dengan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. Ada Kepres 12 yang menuju gugus COVID-19. Tapi kemudian peran itu sebagian juga diambil oleh BNPB dan sebagainya. Jadi ini adalah hal-hal yang kemudian menyebabkan penanganan COVID-19 menjadi simpang siur. Kenapa? Karena setiap kelembagaan pada akhirnya mengeluarkan aturan-aturan yang bertentangan, saling tumpang tindi antara satu dengan yang terakhir. yang terakhir, ini bicara mengenai masalah penegakan hukum kesehatan. Apakah memang penegakan hukum kesehatan ini akan dibuat dalam bentuk kamar khusus sebagai suatu pengadilan niaga? Atau kita memang perlu yang namanya suatu pengadilan profesi kesehatan. Khusus yang memang bicara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah profesi kesehatan. Jadi di luar profesi kesehatan kita tidak menanganinya. Atau kita bicara juga tentang LAPS kesehatan. seperti kita ketahui sekarang ini di dunia keuangan di OJK ada namanya LAPS sektor jasa keuangan. Jadi memang mereka hanya memiliki kewandangan khusus hal-hal yang sengketa-sengketa yang berada di bawah kewandangan OJK. Membentuk LAPS sektor kesehatan ini juga menjadi mudah-mudahan kalau undang-undang cipta kerja istilahnya bisa mengubah 79 undang-undang untuk disatukan dalam satu perspektif rangka kemudahan usaha dan peningkatan ekonomi mikro dan kecil kenapa sih kita tidak buat semacam undang-undang cipta sehat juga yang memang kemudian mengatur mengubah semua regulasi-regulasi yang berkaitan dengan masalah dunia kesehatan ini sehingga semuanya menjadi sinkron kemarin juga sempat menarik perhatian yang undang-undang cipta kerja dengan berubah dengan undang-undang PPN padahal itu tidak diubah ke tentuan tersebut yang kemudian dalam tanda kutip mensejajarkan yang jadi rame itu adalah mensejajarkan paranormal dengan dokter banyak yang kemudian mengadakan protes kok sama-sama sebagai tenaga kesehatan itu hal-hal yang cukup menarik yang juga perlu mendapat diambil alih di dalam undang-undang cipta kerja khusus perizinan-perizinan yang berkaitan dengan masalah kegiatan usaha jadi kegiatan usaha nanti terbuka fasilitas badan kesehatan yang namanya FKDP musikiasmas klinik rujukan rumah sakit kegiatan usaha tersebut sudah diatur di dalam undang-undang cipta kerja termasuk lokasi usaha yang berkaitan dengan bangunan hubung juga terkait dengan perizinan yang berkaitan dengan produk berupa barang dan jasa terkait dengan kegiatan badan usahanya masing-masing kita sudah punya sebenarnya undang-undang yang tersendiri jadi ada undang PT undang-undang tentang yayasan yang masih ada peraturan tentang perkumpulan ketentuan yang mengatur mengenai masalah BLU dan BLUD yang menarik adalah terkait dengan masalah profesi kesehatan kita punya standar praktek kita punya standar kompetensi dan kita punya standar kerja yang sampai sekarang juga kelihatannya masih belum tuntas semuanya lanjut terkait dengan industri dan perdagangan sebenarnya sediaan farmasi alat kesehatan narkotika dan lain-lain ini adalah hal yang agak berbeda cuma kalau kita lihat nanti dalam penjelasan contoh-contoh saya akan menunjukkan kalau di dalam undang-undang cipta kerja yang namanya izin edar untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta narkotika dan psikotropika itu sudah dihapus kata-kata izin edarnya di dalam undang-undang kesehatan berdasarkan perubahan yang dibuat di dalam undang-undang cipta kerja tapi sampai sekarang saya masih belum menemukan mengganti daripunnya izin edar tersebut karena izin edar tersebut penting bagi apa bagi industri yang menghasilkan segi informasi alat kesehatan narkotika maupun psikotropika nah disamping hal-hal tersebut banyak juga apa namanya hal-hal yang mewajibkan adanya good practice di dalam dunia kesehatan seperti industri kita kata ada jpob good manufacturing practice distribusi jdob transportasi cara transportasi yang baik cara penyimpanan yang baik good warehouse practice good transportation practice yang berlaku untuk sistem farmasi alat kesehatan narkotika yang berbeda dan psikotropika yang berbeda apakah regulasi tersebut kemudian terpengaruh dengan undang-undang cipta kerja ini sampai sekarang juga masih belum jelas karena hal-hal ini adalah hal-hal spesifik yang memang hanya berlaku untuk dunia kesehatan tidak tidak sama seperti barang-barang lainnya dalam dunia industri terpengaruh seperti umumnya lanjut lanjut terkait dalam tindak pidana banyak sekali hal-hal dalam tindak pidana yang juga terkait dalam dunia kesehatan kita bicara mengenai misalnya aborsi kita bicara mengenai informponsen kita bicara mengenai rahasia medis kepemilikan rekam medis pemeliharaan rekam medis kapan rekam medis boleh dimusnahkan bagaimana sih maksud pemusahan rekam medis itu sampai sekarang masih banyak sekali pertanyaan yang tidak sesawa satu lagi adalah berkaitan dengan malpraktek malpraktek nanti saya akan jelaskan juga di slide berikutnya apa sih sebenarnya maksud malpraktek itu karena malpraktek itu ternyata tidak hanya dalam pidana perdata bahkan dalam administrasi negara pun orang bicara tentang malpraktek bahkan dalam disiplin jadi bukan hukum kesehatan dalam disiplin kesehatan pun orang bicara tentang malpraktek bahkan etika pun seringkali orang bicara tentang malpraktek jadi kata-kata malpraktek ini juga sebenarnya jadi satu pertanyaan yang besar apa sih sebenarnya malpraktek itu apakah semuanya diriputi oleh malpraktek atau kita perlu satu pengaturan khusus tentang malpraktek artinya juga bicara tentang utanasia apakah utanasia itu berbolehkan bagaimana sih cara mengukur utanasia nanti akan kita lihat dalam contoh-contoh yang akan saya sampaikan selanjutnya next lanjut ini berkaitan dengan hukum orang ya kita bicara mengenai perlindungan terhadap bayi dalam kandungan setelah ini aborsi itu selalu dikatakan memperhatikan kesehatan dari ibunya anaknya bagaimana gitu loh nah ini juga terkait dengan masalah konsen ya mengenai sistem perwakilan perwalian pengampuan apa sih siapa sih orang yang boleh memberikan konsen misalnya tadi aborsi apakah suaminya apakah anaknya atau siapa yang bisa memberikan persetujuan dari aborsi berkaitan dengan konsen mental health orang-orang yang berada dalam keadaan sakit jiwa siapa yang kemudian boleh dianggap mewakili mereka hal-hal yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan obat ada sesuatu yang ingin diambil tindakan siapa yang kemudian mengambil keputusan untuk mewakili orang-orang tersebut terus berkaitan dengan masalah pengakuan anak makamah konstitusi sudah membolehkan secara resmi apa yang disebut dengan tes DNA bagaimana prosesnya siapa yang harus dilakukan bagaimana caranya apakah ada perlu adanya suatu sertifikasi khusus nah itu sampai sekarang juga belum jelas ya mengenai syarat perkawinan siapa yang putusnya perkawinan kan ada syarat perkawinan itu kan harus dinatakan kalau calon pasangannya itu sehat secara fisik dan mental itu bagaimana siapa yang menentukan apakah bisa tiba-tiba orang datang aja ke puskespas langsung mendapatkan apa namanya surat sehat atau tidak sehat secara secara apa namanya kelihatan kasat masa dengan pemeriksaan biasa itu mungkin aja bisa berbeda kalau dilakukan pemeriksaan secara khusus terutama yang berkaitan dengan masalah mental health apakah perlu nanti ada sampai apa namanya diuji gitu kan jiwa seseorang sebelum dia melakukan perkawinan nah sampai sekarang itu juga tidak jelas karena akhirnya apa itu bisa menjadi akibat lebih lanjut lebih panjang sampai dengan seputusnya suatu perkawinan terus masalah kesehatan reproduksi keluarga berinsa HIV, AIDS, LGBT sampai sekarang pun masih belum jelas regulasinya seperti apa khususnya mengenai LGBT lesbian, gay, biseksual, dan transgender terus mengenai kesehatan ibu dan anak mengenai vaksinasi yang sampai sekarang juga masih aja terjadi sensasi meskipun vaksinasi sudah hampir dilakukan di sebagian besar terus terkadang juga masalah utanasia ini terjadi bisa dari sejak anak masih kecil sampai dengan seorang yang sebenarnya orang tua yang sudah tidak bisa lagi dalam dana kutip berpikir dengan normal menjalankan kehidupan sehari-hari dengan normal kalau dalam dunia kesehatan kan dikenal adanya prinsip utility jadi kemampuan mereka untuk masih melaksanakan 10 tugas utama yang bisa dikerjakan oleh organ manusia kalau seperti itu bagaimana dengan utanasia itu lanjut next lanjut ini berkaitan dengan hukum harta kekayaan jadi hukum harta kekayaan ini ada ada dua aspek satu adalah berkaitan dengan benda kepemilikannya dari dalam hal ini kita bisa mengenaikan data pasien hak-hak-hak nasihat medis keskerahasiaan pencurian data cybercrime yang berkaitan dengan e-medical record berkaitan juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah tele ada yang namanya telemedicine ada yang namanya e-health dan seterusnya terus juga berkaitan dengan masalah apk aspek pembelian yang terkaitan dengan masih sampai sekarang ini masih banyak sekali hal-hal yang memang belum terselesaikan terus ada juga hubungan hukum dalam penayanan kesehatan jadi kalau hubungan hukum ini bisa timbul karena penjanjian nah terkaitnya penjanjian ini ada sistem yang disebut tambahkan sementara orang bicara mengenai proses atau orang bicara mengenai produk karena banyak sekali ganda kutip sekitar-sekitar itu muncul karena apa karena katanya harus sehat harus sembuh nah kata-kata harus sehat harus sembuh itu kemudian menjagaannya besar karena kita belum ada regulasi yang mengatur mengenai perjanjian yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan yang berbeda di Belanda di Belanda sudah ada di New WBW diatur secara khusus mengenai perjanjian pemberian layanan kesehatan juga tadi persetujuan pasien terus dikait dengan hospital by law yang kaitannya dengan malpraktek amorsi utanasia apakah itu masuk ke dalam kawasan yang halal atau tidak halal bagaimana orang yang mengubah jenis kelamin transgender apakah itu kawasannya halal atau tidak halal kita belum ada satu regulasi yang pasti yang mengatur mengenai hal tersebut dan juga mengenai standard of care bagaimana konsep penyelamatan nyawa seseorang dan satu lagi adalah berkaitan dengan masalah tort yang seringkan juga ada kata-kata malpraktek jadi kata-kata malpraktek itu akan muncul di setiap sesi orang bicara tentang kesehatan baik publik maupun privat tapi sebenarnya apa sih malpraktek itu ya kalau kita kembali ke kamar law sebenarnya kamar law mengatakan itu adalah civil litigation jadi artinya hubungan keperdataan yang serupa dengan tort tapi di Indonesia belum ada tuh regulasi seperti itu secara sepertinya lanjut lanjut ini berkaitan dengan apa namanya profesi kesehatan adanya hubungan ketenangan kerjaan atau kemitraan sih sebenarnya antara profesi-profesi kesehatan tersebut dokter bekerja di puskesmas bekerja di rumah sakit kalau puskesmasnya puskesmas pemerintah berarti dia adalah ASN kalau dia bekerja di rumah sakit swasta berarti dia jadi karyawan berarti hubungannya ketenangan kerjaan bukan hubungan kemitraan kalau bukan hubungan kemitraan buat apa kita bicara tentang peranjilan profesi kesehatan jadi akhirnya yang bekerja adalah pasal 1367 kalau berdata atasan bawahan apakah seperti demikian jadi saya pertanyaannya seketanya larinya ke PHI atau ke peradilan profesi yang akan kita bentuk nah itu ya terus terkait dengan tadi pemberian jasanya apakah yang dicari itu prosesnya atau hasilnya boleh gak seorang menjanjikan hasil nah itu kemudian menjadi pertanyaan lebih lanjut terlihatkan dengan penyimpanan data pasien kalau hubungannya adalah hubungan kemitraan siapa yang mesti tanggung jawab kalau hubungan tenaga kerja sudah jelas maka yang kemudian dipertanggung jawab adalah 1367 kalau berdata rumah sakit yang menyimpan datanya tapi kalau dia adalah kemitraan siapa yang mesti menyimpan data terus bagaimana hubungan sesama tenaga medis atau dengan tenaga kesehatan misalnya bicara mengenai tadi apa pendelegasian misalnya dari dari dokter kepada perawat dari dokter kepada bidan atau ada namanya penimbangan menang nah terkait dengan fasilitas perayaan kesehatan kita juga bisa mengatakan ini kalau ada rujukan terus bagaimana pertanggung jawabannya antara FKTP-nya dengan fasilitas rujukannya oke lanjut next next nah ini adalah pasca kehidupan jadi setelah seorang mati itu jadi masalah juga gitu nah namanya euthanasia itu masuknya kemana ada yang mengatakan dia adalah masuk dalam suicide ada yang bilang mengatakan assisted suicide itu boleh atau tidak apakah ini masuk juga dalam pembunuhan homicide nah berkait dengan itu maka yang sebenarnya industri yang paling lama berkembang adalah tentang legal medicine itu adalah forensic medicine yang berkaitan dengan masalah bedah mayat ini muncul lagi nanti kalau bedah mayat siapa sih yang memberikan izin untuk memberikan pemeriksaan bedah mayat nanti orang tuanya kah anaknya kah cucunya kah istrinya kah suaminya kah itu menjadi pertanyaan lebih lanjut hal-hal tersebut kemudian bisa menjadi masalah kalau ada salah satu kemudian tidak setuju terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan lanjut next ternyata aspek kesehatan juga berkaitan dengan hak asensi manusia nah ini kemudian menjadi masalah-masalah yang disebut dengan public health issue slide sebelumnya ya slide sebelumnya ya ya ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan public health mengenai case mask masalahnya apa ya tadi ada isolasi ada karantina ada social distancing itu kan mengurangi hak-hak asensi manusia terus bagaimana boleh nggak itu dilakukan gimana cara melakukannya ya terus berkaitan dengan masalah vaksinasi wajib atau pilihan kalau wajib orang nggak mau apakah ada sanksinya berkaitan dengan data pasien terkait dengan HIV misalnya sifat itu privasi atau ketatumukaan mengenai LGBT itu termasuk hak orang untuk menjadi LGBT atau dianggap sebagai penyakit mengenai ganja ganja medis sekarang ini di banyak negara sudah sudah dimanfaatkan ganja medis tapi disini tadi seperti sempat disinggung oleh Pak Rektor dikatakan selalu dianggap sebagai suatu jenis penyalahgunaan yang berkaitan dengan pelacuran ini kita bicara mengenai kesehatan kespro siapa yang bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi itu terus mengenai KIA kesehatan ibu dan anak yang anaknya ada stunting terus sebenarnya siapa yang tanggung jawab apakah negara apakah siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut kalau pemerintah pemerintah mana pemerintah pusat pemerintah daerah siapa yang punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari ibu dan anak khususnya anak-anak yang masih dalam masa menyusui next lanjut ini banyak sekali isu-isu dalam dunia kesehatan yang sampai sehat memang belum jelas lanjut lanjut kalau dalam kaitannya dengan dunia dunia hukum ya saya selalu mengingatkannya dengan 8 prinsip 8 desiderata tentang morality of law yang dikembangkan oleh non-fueler jadi ada 8 desiderata ini dimulai dari generality jadi aturan hukum itu mesti sifatnya general kita aturan hukumnya itu general itu artinya dalam level undang-undang seperti covid misalnya regulasinya waktu SE semua sebagian besar bagaimana orang mengatakan ada suatu yang namanya generality ada promulgasi ada yang diumumkan fungsi pengumuman itu supaya semua orang tahu supaya semua rakyat saya tahu tapi SE itu diumumkan dimana orang juga enggak tahu regulasinya waktu ternyata no retroactive law jadi tidak boleh aturan itu berlaku menemukan ada SE yang berlaku mundur untuk covid-19 ada faktanya orang juga enggak enggak bisa berlaku mundur padahal SE lagi terus clarity clarity itu artinya apa bukan hanya peraturnya harus jelas tapi juga kaitanya dengan no contradiction satu regulasi dengan regulasi itu yang banyak sekali terjadi di kita ya terus no required impossible jadi aturan yang dibuat itu tidak boleh menyebabkan hal itu tidak bisa dilaksanakan gitu loh dalam dalam apa namanya dalam covid-19 ada beberapa SSA yang memang loh ini enggak mungkin juga dilaksanakan gitu ya jadi hal-hal ini memang sangat mengganggu dalam dunia hukum hukum dan dunia itu konstansi of the law through time jadi artinya apa ya undang-undang itu jangan-jangan terlalu sering peraturan jangan terlalu sering diubahlah terkait dengan covid-19 ini kan banyak sekali kita lihat peraturan baru keluar dua hari kemudian diganti peraturan baru keluar tiga hari kemudian diganti terus ini adalah yang lebih penting lagi kalau memang tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah oleh peneraga hukum oleh siapapun juga yang diberikan kewenangan itu harus sesuai dengan aturan yang sudah diberikan untuk itu tentunya yang bertindak itu harus paham harus mengerti kenapa aturan itu dibuat bukan penegakan seperti yang sudah banyak terjadi terkait dengan masalah covid-19 next next ini tadi yang sudah sempat saya singgung jadi termasuk istilah mulai dari OTG terus kemudian digantikan di istilah sampai PSBB sekarang diganti PPKM yang gak ngerti dasar-dasar rujukan PPKM itu dimana undang-undangnya aja tidak ada gitu loh makanya sebenarnya perlu apa kita perlu sekronisasi regulasi kalau ada cipta kerja karena ini kaitannya dengan kesehatan kita sebut namanya mungkin aja namanya omnibus berkaitan dengan masalah cipta sehat next selanjut ini ini salah satu contoh yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Rektor berkaitan dengan masalah tenaga kesehatan dan tenaga medis tenaga medis tenaga kesehatan bukan sih sebenarnya kalau kita lihat di dalam undang-undang tenaga kesehatan disebut ada kata-kata tenaga kesehatan di pasal 21 kita lihat penjelasannya coba pasal 21 penjelasannya apa dikatakan tenaga kesehatan antara lain meliputi tenaga medis antara lain meliputi tenaga medis tapi sampai sekarang ini tenaga medis tidak mau mereka disamakan dengan tenaga kesehatan itu bagaimana jadinya itu sesuatu kontradiksi sampai sekarang bagaimana halnya kalau tenaga medis itu bukan tenaga kesehatan bingung juga sebenarnya kalau dipikir apa namanya pemisahan itu loh karena undang-undang sudah tukar mengatakan tenaga kesehatan itu antara lain meliputi tenaga medis jadi di undang-undang kesehatan nah di undang-undang tenaga kesehatan sama sebenarnya undang-undang tenaga kesehatan undang-undang nomor 36 tahun 2016 ada kata-kata yang sama tapi kemudian diajukan ke mahkamah konstitusi akhirnya mahkamah konstitusi mengatakan tenaga medis dikeluarkan bukan mengenai tenaga kesehatan nah itu juga sesuatu memingungkan apakah itu dimaksud dalam ayat 3 pengaturan tenaga kesehatan dan undang-undang dan tenaga kesehatan di luar tenaga medis itu juga kata-katanya jadi rancu jadi satu peraturan dengan peraturan yang lain terus ada putusan mahkamah konstitusi dan juga tidak mempertimbangkan ya kenapa karena aturannya tadi kan tersebar satu dengan yang lain belum tentu tahu gitu loh jadi yang dokter-dokter yang mengajukan pemisahan tenaga medis dan kesehatan kita memperhatikan penjelasan undang-undang kesehatan ini karena ini tidak termasuk yang ditetakkan judicial review ke mahkamah konstitusi jadi sampai sekarang makin bingung oke lanjut tentang undang-undang rumah contoh berikutnya next nah tentang undang-undang rumah sakit gitu ya undang-undang rumah sakit itu dikatakan itu berbentuk badan hukum harus ada dididikan oleh badan hukum jadi artinya apa rumah sakit itu sebenarnya bukannya subjek hukum rumah sakit itu nggak bisa digugat tapi dalam undang-undang rumah sakit dikatakan rumah sakit bisa digugat bagaimana menjelaskan itu padahal rumah sakit itu adalah kita lihat definisi rumah sakit coba ke dua slide setelah ini lanjut coba dua slide ada definisi tentang rumah sakit dua slide setelah lanjut 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 coba lanjut lagi nah rumah sakit rumah sakit institusi pelayanan kesehatan jadi dia memang bukan subjek hukum dia bukan badan hukum gitu loh yang jadi badan hukumnya adalah tadi bentuknya peseroan terbatas bentuknya pesero kan gitu ya bentuknya yayasan nah itu juga juga perlu diubah gitu loh coba lanjut next next ini dia badan hukum bersifat menilabah nah kata-kata di pasal 45 dan pasal 46 ini kemudian menjadi lucu tidak bertanggung jawab secara hukum memang tidak bertanggung jawab kenapa karena rumah sakit itu bukan subjek hukum gitu loh pasal 46 rumah sakit bertanggung jawab secara hukum nggak bisa rumah sakit bertanggung jawabannya yang bisa dibintakan bertanggung jawabannya adalah apa badan hukumnya kalau dia PT maka PT ini yang dimintakan tanggung jawab kalau dia persero PT persero maka PT perseronya kalau dia yayasan maka yayasannya kalau dia perkumpulan kalau dia BLU maka BLU-nya dimintakan bertanggung jawab bukan rumah sakitnya jadi ini ini juga harus diubah rumusan pasal 45 dan pasal 46 yang memang membingungkan gitu ya yang tidak sinkron gitu loh terus lanjut lanjut lagi lanjut nah lanjut aja lanjut nah juga di lanjut nah ini adalah KLB KB mengatakan rumah sakit itu terlalu sarana kesehatan jadi memang rumah sakit itu bukan bukan suatu bukan hukum bukan suatu suje hukum bisa dibugas jadi dari KBLI juga kelihatan kita lanjut lagi kita lanjut lagi next nah disini juga dikatakan jadi apa itu rumah sakit aktivitas aktivitas rumah sakit aktivitas rumah sakit ya jadi di KBLI pun dikatakan ini adalah aktivitas gitu loh ya aja nanti muncul semua kegiatan usahanya seperti apa yang boleh dilaksanakan oleh rumah sakit jadi rumah sakit itu bukan suatu badan hukum jadi itu adalah beberapa yang saya katakan tadi perlu dibenahi itu hanya beberapa contoh sekilas aja ya terus next lanjut 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 ini lanjut aja ini terkait dengan aborsi ya nah terkait dengan masalah regulasi sampai sekarang sebenarnya ada kita regulasinya sampai batasan peraturan Menteri Kesehatan sebenarnya apakah memang materi muatan aborsi tersebut cukup dalam permengkah tidak lebih baik pada regulasi yang lebih tinggi nah terkait dengan masalah perizinan terkait dengan aborsi terus pelaku yang ingin diaborsi dia perlu ngasih inform konsen tadi ya pertanyaan nomor awal kalau perlu inform konsen siapa yang harus memberikan inform tersebut inform konsennya yang kedua yang melakukan tindakan dia punya kompetensi tidak apa perlu ada sertifikasi khusus supaya aborsi yang dilakukan ini aborsi yang aman jadi harusnya dia punya sertifikasi punya standar minimum nah siapa yang mengeluarkan standar ini itu juga jadi pertanyaan karena ini harus jelas tidak sembarangan orang bisa melakukan sertifikasi terus tempatnya apakah tempat rumah sakit biasa puskespas bidan praktek mandiri boleh melakukan apakah tidak ada ketentuan yang dikatakan ada persyaratan khusus untuk tempat melakukan aborsi kalau memang kemudian aborsi tersebut dilegalkan itu secara-cara prosedurnya tentunya ada standarnya ada baku yang harus dimiliki ada perdoman yang kemudian harus dikeluarkan ini juga sampai sekarang tidak jelas jadi meskipun cara regulasi di undang-undang ada PP ada permenkes sampai dengan permenkes itu dikatakan diperbolehkan dengan syarat ini tapi persyaratan itu kemudian tidak muncul itu loh 1234 yang dibawah ini persyaratan dan penizinan itu kemudian tidak muncul tidak tahu kita seperti apa nantinya oke selanjutnya dikatakan masalah inform konsen apakah inform konsen itu diri sendiri cukup perlu tidak orang lain memberikan inform konsen karena dalam banyak hal seperti aborsi sampai sekarang ini orang masih bingung minta izin kepada siapa suaminya atau minta izin kepada orang tuanya ayah ibunya itu juga sampai sekarang jadi pertanyaan jadi sebenarnya siapa sih yang boleh memberikan inform konsen bahkan ada inform konsen dari orang-orang yang tidak diketahui itu inform konsennya oleh Direktur Rumah Sakit itu seperti apa nantinya apakah memang orang-orang tersebut punya kemampuan untuk memberikan inform konsen kalau di luar negeri seperti di Finland di Australia sudah ada satu wadah memang yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang punya kompetensi di situ jadi berbagai hal dipertimbangkan di situ bukan hanya karena hubungan hubungan darah hubungan semenda karena hubungan darah hubungan semenda orang tua wali ayah kakek ibu suami ipar mungkin atau ada pengapu yang lain tidak lagi hanya dibatasi hanya sekitar hubungan darah dan semenda tapi orang memang punya kualifikasi untuk menentukan boleh gak suatu tindakan medis diambil nah itu itu berkaitan dengan masalah inform konsennya sampai sekarang di kita belum ada next mengatakan masalah malpraktek tadi ya ada aspek hukumnya ada aspek disipir ada aspeknya tiga ini semua dicampur kata-katanya malpraktek begitu ngomong malpraktek semua masuk mau hukum pidananya mau hukum administrasinya di hukum publik mau katakan cindera janji mau sebut PMH di perdatanya muncul semua malpraktek jadi sebenarnya kita gak tahu sebenarnya malpraktek itu seperti apa ini perlu penelitian khusus tentang malpraktek apakah kita mengikuti common law yang tadi dikatakan common law itu adalah tort litigation jadi mereka berangkat dari PMH PMH yang dalam kaitannya dengan perdata jadi malpraktek itu kalau common law ya cuma di situ kalau civil law memang ada beberapa perbedaan misalnya di Belanda di Perancis di Jerman itu agak berbeda kalau di Belanda jelas mereka bicara tentang cindera janji kalau di Perancis dua bisa dimasukkan terserah Anda mau milih masuk ke cindera janji atau masuk ke perbuatan melawan hukum tapi ada kategori ada kriteria yang kemudian ditentukan ini juga harus ditentukan di kita ini untuk mau masuk ke next lanjut terkait dengan perlindungan hukum jadi perlindungan hukum itu bukan hanya perlindungan pasien tapi perlindungan juga terhadap produknya produk liability ada ficalis, liability dan yang paling penting sebenarnya perlindungan profesi profesi kesehatan itu juga perlu dilindungi loh bukan hanya pasiennya nah sampai sekarang ini professional liability yang berkaitan dengan profesi kesehatan kelihatannya masih sangat kurang jadi ini juga perlu nanti kalau dikasih perlindungan terhadap professional liability apa sih yang dilindungi apa sih yang diganti kalau bentuknya adalah bentuk asuransi oke saya rasa itu sekedar sekilas dari saya mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut dalam uraian pembahasan terima kasih 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 tanggapan atau materi dari Profesor dari Dr. Mahesa Paranadipa Michael bentuk-bentuk Pak Aisyah Paranadipa naik ke MH kami persilakan bintang-bintang selamat pagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Rektor UNKRIS dan PLT Dekan FH UNKRIS para narasumber, guru besar, senior, Bapak-Ibu sekalian peserta webinar pada pagi hari ini menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan luar biasa ya, sudah sangat-sangat komprehensif apa yang disampaikan oleh beliau tapi izinkan kami sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi mohon izin host untuk bisa kami share screen sedikit saja silahkan Pak Dokter apakah bisa share screennya sudah Pak Dokter, silahkan terima kasih terima kasih oleh pembicara tapi tentunya nanti kita akan berkaya dalam sesi diskusi-diskusi selanjutnya kami ingin menyampaikan saja bahwa selamat menikmati suara saya agak jelas sekarang jadi tonggak sejarah kajian kesehatan pada tahun 1979 dimana kasus dokter Stian Ninggrum yang dinyatakan sebelumnya dinyatakan bersalah di pengadilan tinggi kemudian dinyatakan bebas di mahkamah agung ini agak agak eho nih suaranya gak bingung saya dengar ya selanjutnya setelah kasus dokter Stian Ninggrum terbitlah beberapa peraturan undang-undang undang kesehatan dimana pada tahun 1992 terbit undang-undang kesehatan nomor 23 kemudian memang ada sedikit lonjakan terkait dengan undang-undang di bidang kesehatan itu adalah pada tahun 2004 dimana dengan terbitnya undang-undang praktek kedokteran tahun 2004 dan juga lahirnya undang-undang SISN dengan terbitnya undang-undang ini beberapa kasus-kasus yang diduga malpraktek kemudian penggunaan pasal-pasal di dalam KUHP terhadap tenaga medis khususnya dokter dan dokter gigi ini mulai bermunculan sehingga ada beberapa dokter-dokter yang mengajukan judicial review ke undang-undang eh ke mahkamah konstitusi terhadap undang-undang praktek kedokteran dan ada beberapa yang disetujui ada juga menolak pada tahun 2007 misalnya disetujui terkait dengan batasan tempat praktek dokter ya khususnya dokter spesialis tidak terbatas pada tiga tempat saja nah menyikapi hal itu pada tahun 2008 lahirlah MHKI karena menyikapi apa situasi dimana perlunya pemahaman kita bersama terkait dengan hukum kesehatan sebagaimana tadi yang disampaikan juga disinggung oleh Pak Gunawan nah tahun 2009 revisi undang-undang kesehatan kemudian terbit undang-undang rumah sakit terbit juga undang-undang tenaga kesehatan tahun 2014 dan undang-undang keperawatan terbit juga undang-undang kekarantinaan kesehatan tahun 2018 nah kami hanya ingin mengingatkan pada saat ini sudah muncul draft program legislasi nasional yang prioritas tahun 2021 ada 33 RUU yang nantinya akan dibahas oleh DPR RI namun dari 33 itu kami mencatat ada 6 RUU yang sekiranya perlu masukkan bersama dari para pakar-pakar hukum kesehatan Bapak-Ibu sekalian pakar-pakar hukum karena menyangkut terkait dengan bidang kesehatan ada undang-undang pengawasan obat dan makanan ada revisi undang-undang pendidikan kedokteran kemudian ada RUU profesi psikologi ada larangan minuman beralkohol perlindungan data pribadi saya sempat ikut beberapa kali pertemuan terkait dengan RUU perlindungan data pribadi memang kita agak sedikit terlambat dibandingkan negara tetangga saja seperti Malaysia misalnya di Malaysia itu sudah jauh-jauh hari beberapa tahun yang lalu sudah terbit undang-undang perlindungan data pribadi khususnya di dalam ada data kesehatan sehingga kalau kita berjalan di rumah sakit-rumah sakit di Malaysia ada poster-poster yang mengingatkan hak setiap orang terhadap data pribadinya khususnya terkait dengan data kesehatan kemudian RUU hukum acara perdata ini mohon maaf ada tujuh sebenarnya ada revisi undang-undang wabah karena undang-undang wabah sendiri usianya sudah 36 tahun bahkan salah satu Hakim Konstitusi sempat mengeluarkan statement bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang usang karena umurnya sudah sangat-sangat lama banyak sekali hal yang tidak relevan saat ini nah kami mencoba untuk merangkum dari kajian-kajian dilakukan oleh MHKI dan juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi bahwa memang terkait isu-isu dalam kajian hukum kesehatan pertama memang masih banyak sekali peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang tidak harmonis kami ambil contoh beberapa saja di dalam banyak kasus ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan misalnya antara undang-undang peraturan kedokteran dengan undang-undang pendidikan kedokteran bagaimana posisi dari universitas kemudian posisi rumah sakit pendidikan posisi dari kolegium atau organisasi profesi Indonesia belum menemukan bentuk terhadap apa sih bagaimana sih menjalankan undang-undang pendidikan kedokteran apakah kita akan mengacu kepada model di Amerika atau di Belanda atau Jerman di Eropa ini yang masih digodok oleh para pakar kemudian undang-undang praktek kedokteran dan undang-undang tenaga kesehatan saya sendiri terlibat dalam tim review pengajuan review undang-undang tenaga kesehatan tahun 2016 dan alhamdulillah beberapa pasal yang diajukan ke Hakim itu disetujui salah satunya adalah mengeluarkan tenaga medis dalam perincian dari tenaga kesehatan tapi ini masih menjadi debatable kita karena di dalam undang-undang kesehatan sendiri tenaga medis itu masih masuk dalam kelompok tenaga kesehatan nah pertanyaannya apakah hasil review undang-undang tenaga kesehatan itu mengeluarkan mengeluarkan tenaga medis dari tenaga kesehatan atau merujuk kepada penjelasan pasal 21 ayat 3 undang-undang kesehatan dimana menyebutkan bahwa undang-undang tenaga kesehatan itu tidak mengatur tenaga medis jadi sehingga muncul pertanyaan apakah undang-undang tenaga kesehatan itu adalah leks spesialis daripada undang-undang kesehatan atau menjadi leks anterior dari undang-undang kesehatan ini menarik sebenarnya untuk terus dikaji oleh pakar-pakar hukum dan pakar-pakar hukum kesehatan tentunya kemudian undang-undang kesehatan dan undang-undang penanggulangan bencana kami dari awal pandemi ketika pemerintah menggunakan rezim undang-undang penanggulangan bencana menjadi dasar dalam penunjukan kepala satuan satgas misalnya itu menjadi debatable karena di dalam undang-undang kesehatan sendiri ketika penanggulangan pandemi atau wabah situasi wabah ini menjadi domen daripada kementerian kesehatan bukan domen daripada BNPB ini menarik sebenarnya apa maksud atau apa sih tujuan dari pemerintah menunjuk misalnya BNPB sebagai leading sektor tapi kemudian berjalannya dibentuklah komite yang menarik koordinator Menteri Koordinator Ekonomi masuk dalam penanggulangan justru peran dari Kementerian Kesehatan sendiri masih belum nampak tapi kami melihat dengan Menteri Kesehatan yang baru beliau sudah memperlihatkan peran yang strategis dari Kementerian Kesehatan tapi karena regulasinya dari awal sampai dengan hari ini belum menempatkan Kementerian Kesehatan dalam posisi yang sebagai leading sektor nah tadi sudah disinggungi oleh Pak Gunawan terkait dengan telemedicine misalnya kami menyoroti antara surat edaran telemedicine yang kedudukan surat edaran sendiri masih dipertanyakan kemudian versus dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran dan ada juga PP tentang Fasilitas Kesehatan dan juga ada Permenkes tentang Rekam Medik tahun 2008 nomor 269 kami beberapa kali memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan agar Permenkes Rekam Medik ini sendiri harusnya segera melahirkan terkait aturan Rekam Medik Elektronik misalnya karena di dalam Permenkes 2008 juga menyebutkan bahwa Rekam Medik Elektronik akan diatur dengan peraturan tersendiri tapi berjalan 13 tahun belum juga muncul peraturan khusus tentang Rekam Medik Elektronik padahal fakta di lapangan banyak sekali rumah sakit bahkan puskesmas yang sudah menerapkan Rekam Medik Elektronik belum lagi kita bicara tentang peraturan JKN dimana akan banyak sekali yang tidak harmonis dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran kemudian Undang-Undang Rumah Sakit kemudian tadi disinggung juga oleh Pak Gunawan terkait dengan aborsi saya ingat sekali tahun 2015 saya diundang oleh Komnas HAM membahas tentang PP61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dimana salah satu pasal di dalamnya menyebutkan tentang indikasi aborsi karena pemerkosaan dan ini kami sampaikan kontradiktif dengan apa yang diperintahkan di Undang-Undang Praktek Kedokteran dan juga kode etik kedokteran itu sendiri kemudian isu yang lain adalah belum banyaknya penerapan asas leg spesialis dari Rekam Legi Generalis aparat-aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP dalam sengketa-sengketa medik dibandingkan menggunakan undang-undang leg spesialis seperti Undang-Undang Praktek Kedokteran Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang Rumah Sakit atau Undang-Undang Tenaga Kesehatan kemudian tadi juga disinggung oleh Pak Gunawan menarik ya ketika kita bicara penegakan hukum dalam pelayanan kesehatan ada norma etik di dalamnya sehingga seharusnya aparat penegak hukum itu bisa memilah mana sih yang memang ini murni kasus etik atau ini menjadi murni masuk pada domen hukum sehingga kami terus melakukan kampanye bahwa seharusnya Indonesia sudah menerapkan jalur non-litigasi dalam sengketa medik karena di banyak negara dalam sengketa medik itu sudah menggunakan jalur non-litigasi ditambah lagi kita tahu ada asas ultimum remedium nah juga yang tadi saya luar biasa menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan bahwa pemahaman hukum kesehatan kita hari ini masih terbatas pada medical law padahal hukum kesehatan itu cakupannya sangat-sangat luas bahkan ada environmental law jadi hukum tentang lingkungan yang sehat hukum makanan obat dan makanan bahan pangan juga masuk di dalamnya hukum asuransi kesehatan dan macam-macam sekarang cakupannya sungguh sangat luas tapi banyak pihak hanya mengkooptasi health law itu pada medical law isu yang terakhir adalah terkait dengan pelindungan hukum menarik sebenarnya kalau kita melakukan perbandingan antara undang-undang leg spesialis di kesehatan seperti undang-undang praktik kedokteran undang-undang tenaga kesehatan undang-undang keperawatan bahkan terakhir di 2019 yang lalu undang-undang kebidanan dengan undang-undang advokat dimana di dalam undang-undang advokat secara eksplisit disebutkan bahwa advokat itu tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata ketika menjalankan profesinya nah pertanyaannya kenapa tidak berlaku di dalam tenaga kesehatan yang menjalankan profesinya sesuai dengan standar ini menarik untuk dibahas lebih lanjut nah pertanyaan besarnya pertemuan hari ini adalah perlu ke omnibus law bidang kesehatan kami sendiri di MHKI ini sebenarnya mendorong melihat makin banyaknya disharmoni peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan menarik sekali sebenarnya untuk didorong omnibus law tetapi tadi disampaikan bahwa perlu effort yang luar biasa besar bagi kita untuk mendorong terwujudnya omnibus law kami merangkum menjadi tiga tiga poin besar kalau kita sepakat untuk menuju omnibus law perlu komitmen kuat dari pemangku kebijakan kami beberapa kali pertemuan beberapa kali mengikuti pembahasan terkait dengan peraturan perundang-undangan persoalan ego sektoral dan konflik of interest besar sekali bahkan di lingkungan profesi pun itu ada konflik of interest ketika kita membicarakan terkait dengan polisi kemudian kita perlu sama-sama sekiranya duduk bersama untuk menyamakan visi tentang masa depan kesehatan Indonesia kita mau seperti apa visi masa depan kesehatan Indonesia ini kalau dulu seingat saya ketika zaman atau periodunya Pak Habibi dimana apa namanya Menteri Kesehatan yang waktu itu Profesor Farid Anfasa Muluk misalnya beliau punya visi tentang Indonesia sehat tahun 2010 misalnya hari ini kita nggak punya visi tentang bagaimana Indonesia ke depan apakah visinya bahwa setiap daerah akan memiliki banyak rumah sakit misalnya apakah setiap daerah akan memiliki banyak sekali klinik sehingga harus mencakup pasien-pasien BPJS misalnya atau kita meningkatkan peran dokter-dokter umum misalnya atau tenaga-tenaga kesehatan seperti sarjana kesehatan masyarakat untuk lebih meningkatkan pelayanan-pelayanan promotif preventif misalnya di Kementerian Kesehatan sendiri ada gerakan masyarakat sehat gerakan masyarakat sehat yang mengedepankan preventif promotif tapi kami belum melihat aktualisasinya program seperti apa yang sebenarnya lebih mengena untuk mencapai tujuan dari preventif promotif tersebut dan yang berikutnya tentunya perlu sumbangsi pakar-pakar hukum kesehatan pakar-pakar hukum dan pakar-pakar kesehatan tentunya jika hal ini kita akan capai bersama bapak-ibu sekalian terakhir kami ingin mengajak bapak-ibu sekalian juga MHKI sebagai sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan hukum kesehatan kami butuh sumbangsi atau pemikiran gagasan ide dari bapak-ibu sekalian demi pengembangan daripada hukum kesehatan itu sendiri mungkin demikian dari kami moderator kami kembalikan kepada moderator terima kasih mohon maaf bila ada yang kurang berkenan bila tetapi oleh daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena Profesor Dr. Sundari Sudah terima kasih karena gangguan kesehatan untuk menghemat waktu kita akan raku suaranya ini berdengung atau kalau perlu saya simpulkan dulu suaranya bahwa bidang segitulah kesimpulan dari kami terima kasih baik tanya jawab mungkin dari chat dulu saya 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 Pak Indra Pak Indra Pak Ismet Pak Indra Pak Indra Pak Ismet oh Pak Ismet baik 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 dosen senior guru saya dari tolong jelaskan Bapak di komisi kedokteran sebagai apa terima kasih Pak Ismet silakan oke terima kasih Pak Gunawan dan Pak Mahesa atas paparanya banyak hal yang sangat bermanfaat cuma mungkin saya salah satu anggota MKDKI terima kasih kalau saya lihat kesehatan itu saya melihatnya sebagai suatu sistem sebagai suatu sistem ini bisa direngar gak Pak Indra dengar jelas jelas Pak sebagai suatu sistem dan sebagai suatu sistem jelas bahwa kalau kita bicara kesehatan itu harus dilihat dari dimensi dimensi kebijakan dimensi pelayanan dan finansial ya Pak ya kebijakan itu guidelinenya kan jelas peraturan-peraturan nah yang Pak Gunawan persoalkan kalau boleh saya katakan ada inharmonisasi atau ketidaksin di koronan dari sisi nomenkelatur itu yang pertama yang kedua dari sisi kita lihat dari dimensi dimensi tempat maupun dimensi di sumber daya manusia ya Pak dimensi sumber daya manusia sebetulnya mungkin yang ini saya agak berbeda pertama kalau kita lihat dari kata kesehatan atau sehat itu kan celiataan Pak ya jadi jadi memang seharusnya kesehatan itu ditangani oleh tenaga medis ya tenaga keperawatan kebidanan keparmasi dan sebagainya nah ini karena kata kesehatan itu sendiri merupakan kata sifat kan Pak nah ini memang kalau menurut saya pendekatan judulnya itu ya kenapa harus undang undang kesehatan nah itu kan karena kesehatan itu kata sifat dan hak yang kedua Pak setelah ada aturan ya ya itu juga harus 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 ada SOP kan di tingkat nasional ada PNPK dan di breakdown menjadi PPK kan nah PPK ini pasien kes lah yang yang membuatnya baru dijamarkan lagi dalam working in penunjang jadi memang ya ada hal-hal yang saya sepakat dengan Pak Gunawan ada yang saya belum serasi dengan Pak Gunawan ini untuk penaga medis saya agak berbeda karena hanya dokter lah yang dapat melakukan intervensi terhadap tubuh manusia kan Pak ya di luar itu saya pikir enggak enggak bisa dan ini pun apa namanya di beberapa negara terutama dalam negara bagian Amerika membedakan itu Pak jadi secara keseluruhan memang yang harus dibenahi adalah aspek kelembagaannya Pak saya sepakat itu aspek ketata laksanaan dan aspek sumber daya manusia jadi tiga hal itu harus simultan jadi kalau tidak simultan agak agak sulit Bapak tadi memberikan contoh yang cukup baik seperti pandemi ini siapa lidernya siapa lidernya kalau kita lihat kan BNPT padahal kita tahu di bidang kesehatan adalah kementerian kesehatan Pak lidernya tapi dalam hal penangan pandemi dia disukordinasi nah ini itu contoh yang menarik Pak saya pikir itu aja dulu masih banyak yang lain mengenai etanasi apa ya ya memang di KUHP itu udah diatur dalam 344 345 juga diatur kan Pak artinya ada larangan ya cuma memang perkembangan selanjutnya itu memang perlu pengaturan yang lebih detail ya tentang pasal 345 KUHP terima kasih Pak Henra untuk sementara itu dulu baik terima kasih Pak Selamat Kukriatna FHMH dia adalah dosen penyel Pak Dukung dan saya sayang dia jadi MKDK jadi Bode Etik Kedokteran Bukan Pak Jelis Komi Kehormatan Disiplin Kedokteran Pak Jelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Disiplin Kedokteran Nggak Pak Nasional Indonesia Kedokteran Indonesia Indonesia ya Kedokteran Nanti kita akan lanjutkan dengan forum diskusi FBD forum diskusi yang nggak apa harus hadir ikut dan kita akan membahas harmonisasi undang-undang di bidang kesehatan ini yang diusurkan atau diprovokatori oleh dokter Ilawa Nijaya kita bersama-sama untuk merumuskan sinkronisasi dan harmonisasi seperti yang disampaikan oleh Profesor Sundariati untuk ada perlunya harmonisasi hukum sehingga ada satu kesatuan untuk mengatasi masalah-masalah di bidang kesehatan baik untuk selanjutnya apakah ada yang bertanya Profesor jika melalui chat atau ada yang mau bertanya langsung cara bisa sebutkan nama institusi dari mana halo 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 selamat selamat halo 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 assalamualaikum saya izin nanya kalau dokter salah penyakit vulio mohon penjelasannya dari dari intansi karyawan komputer tamatan terima kasih penjelasannya nama nama tewidiatana instansi swasta pak painra instansi swasta oh boleh baik ditujukan kepada kedua pembicara kita langsung kita ngerti ya pak jangan boleh baik dokter bisa saya ini gak pak hindra bantu pak hindra ya silahkan pak gunawan pertanyaannya itu menyangkut tentang kesalahan tindakan medis dari dokter yang masalah polio ini gimana tadi ya intinya kesalahan tindakan medis oleh dokter dalam penanganan polio baik betul ya pak mungkin bagaimana dokter melakukan kesalahan tindakan medis atau kepadir luar silahkan pak terus pertanyaannya ya itu bagaimana pertanyaannya bagaimana menurut bapak yang namanya sudah melakukan kesalahan ya kalau melakukan kesalahan ya itu dia harus bertanggung jawab itu gak pasti kalau sudah melakukan pelanggaran tadi dia bertanggung jawab tinggal derajat tanggung jawabnya mau dirimpahkan kemana kan gitu kita punya administrasi negara mungkin bisa izinnya kalau memang memenuhi persyaratan pencambut bisa dipenuhi kalau bisa dibuat secara berdata kalau memang mengatasi disiplin bisa dihasilkan dari DKI gitu ya itu sudah salah yang banyak yang bisa bisa di mana-mana tadi kan tentang yang yang kalau pun salahnya mengadili gitu loh nggak kemana-mana semuanya itu makanya sih kesana makanya kita kesehatan satu pelanggaran gitu kan tapi sanksinya kemana-mana gitu loh kalau dalam konteks aturannya sekarang ini berlaku apakah dalam bentuk atau dalam bentuk suatu peradilan gitu ya makasih Pak Dokter makasih Pak Dokter ya sama-sama ini suara terus ini suaranya ini nggak jelas suaranya nggak ada tapi aku up ini sih Suaranya gak jelas Pak Indra Berdengung Tolong teknisi Suaranya Apakah suara saya Agak putus-putus Haji putus-putus ya Ijin menambahkan Tanya-tanya yang tadi Ya Di dalam Pelayanan Kesehatan Kita tahu Ada unsur Kesehatan Dalam Tindakan kesehatan Nah Dalam beberapa kasus Untuk membuktikan adanya unsur Kesehatan dalam Akibat dari perbuatan Kesehatan itu Akan sangat sulit Karena Biasanya akan Sulit untuk Memuktikan adanya Mencereanya Jadi apakah ada Niat jahat Dari Petugas kesehatan Sehingga menimbulkan Kematian Atau kekacatan Pada Pasien Nah Sehingga Pasal-pasal Terkait dengan Kesengajaan Itu biasanya akan Sangat sulit Penerapannya Karena Hampir Kita tahu Semua tenaga Kesehatan Itu kan Disumpah Profesinya Artinya Dalam keadaan Masih terikat Dengan sumpahnya Tentu mereka Tidak akan Berniat untuk Melakukan Kejahatan Atau pelanggaran Secara Sengaja Tetapi ada beberapa Kasus Yang mungkin Bisa kita masuk Kategorikan Kesengajaan Seperti contoh Misalnya Aborsi Aborsi itu Tidak mungkin Lalai Aborsi itu Adalah perbuatan Sengaja Jadi Akan Sangat mudah Untuk Kasus-kasus Kasus yang lain Misalnya Terkait dengan Euthanasia aktif Euthanasia aktif Tapi di Indonesia Sendiri Euthanasia aktif Itu belum Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Di beberapa Negara yang lain Seperti Mungkin sudah ada Undang-undang Yang mengatur Terkait dengan Euthanasia aktif Tapi di Indonesia Belum Tidak ada Kalau ada Tindakan Euthanasia aktif Tentunya itu Melanggar Hukum Dan melanggar Kode etik Nah Jadi sehingga Lebih banyak Pada kasus-kasus Sengketa Euthanasia itu Dicari Unsur Pelayannya Tapi untuk Membuktikan Kelayanan sendiri Itu ada beberapa Proses Terutama sekali Terkait dengan Apakah ada Penerapan Standar Profesi Standar Pelayanan Standar Prosedur Oversional Apakah ada Pelanggan Nah Untuk membuktikan Ada pelanggaran Tidak Itu pun ada Bertahapan Seperti misalnya Kalau di rumah sakit Itu kan ada Proses dulu Di komite mediknya Apakah memang Ada pelanggaran Dari prosedur Operasional Kemudian Kalau dia Naik Kepada Tingkatan Profesi Maka Maka akan dipisah Oleh Komite etik Atau Tadi Pak Gunawan Ada Majlis Kehormatan Disiplin Kedokteran Di dalam Tenaga Kesehatan Lain pun Ada Berkait dengan Keberadaan Konsil Tenaga Kesehatan Tetapi Sekalian Dalam Penerapan Hukum Itu tidak Bisa Artinya Tidak Bisa Keputusan Pelanggaran Etik Dijadikan Dasar Untuk Penegakan Sanksi Hukum Atau Sanksi Disiplin Itu Dijadikan Dasar Untuk Penegakan Sanksi Hukum Nah Ini Menarik Untuk Dibahas Lebih lanjut Banyak Kasus-kasus Di dalam Sengket Itu Sangat Sulit Untuk Membuktikan Adanya Pelanggaran Kalau Memang Pulpa Latap Atau Kelanggaran Sangat Berat Itu Dibuktikan Contoh Misalnya Operasi Tertinggal Apa Namanya Tertinggal Bunting Atau Tertinggal Kasah Atau Misalnya Harusnya Diamputasi Kaki Kanan Tapi Amputasinya Kaki Kiri Sebuah Kelalaian Berat Sehingga Biasanya Ada Sanksi Terkait Itu Tetapi Sekali Lagi Tetap Mendorong Dalam Sengketa Medik Itu Bisa Melalui Jalur Non Litigasi Karena Sekalipun Terjadi Kelalaian Dalam Kesehatan Itu Bukan Kejahatan Bukan Kejahatan Jadi Di beberapa negara lain Di Jepang Di Jerman Itu semuanya diselesaikan Dengan jalur Non litigasi Terima kasih Moderator Terima kasih Dr. Mahesha Atas Tanggapannya Dan jawaban Yang sudah Diberikan Baik Untuk Menghemat Waktu Apakah Masih ada Satu Dua Orang Lagi Yang Akan Menyampaikan Pertanyaan Karena Waktu Sudah Lewat Pukul 12 Kami Beri Kesempatan Satu Dua Orang Lagi Untuk Tanya Apa Masih Ada Apakah Masih ada Yang Akan Bertanya Nah itu Dari Izin Pak Izin Pak Ya Izin Pak Boleh Boleh Dengar Saya Mudah Isin Pak Mudah Isin Masih Seperti Sobong Pak Mudah Isin Siapa ya Ya Ada Ada Beberapa Hal Ada Beberapa Hal Pak Yang ingin Saya Sampaikan Pertama Saya Sangat Mendukung Adanya Rencana Undang Undang Cipta Kesehatan Karena Saya Melihat Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Bisa Menghindari Beberapa Persoalan Satu Terkait Masalah Kesehatan Kerja Ini kan Ada Dua Undang 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 Kesehatan Ada undang Ketan Kerjaan Nah ini Mungkin Perlu disatukan Sehingga Tidak ada Dualisme Yang Kedua Rasanakan Penegakan Hukum Rasanakan Penegakan Hukum Ini kan Sebetulnya Karena Undang Undang Kesehatan Kan Sepesialis Yang Harusnya Penegak Hukum PPNS Kesehatan Karena Di kesehatan Sudah Ada PPNS Tetapi Disini Peran Polisi Masih Kuat Padahal Yang Mengasih Materi Kesehatan Pasti PPNS Kesehatan Nah ini Perlu Penegasan Di dalam Undang Undang Cedak Cedak Kesehatan Yang Ketiga Mungkin Perlu Pengaturan Tentang Pendidik Lembaga Pendidikan Kesehatan Yang Tentunya Harus Sinkron Dengan Perencanaan Penempatan Yang Dilakukan Pemerintah Sehingga Pada Saat Masih Sajanan Baik D3 S1 Tidak Lagi Bingung Mereka Harus Kemana Karena Kesehatan Ini Ilmunya Spesifik Mungkin Tidak Seperti Ilmu Hukum Yang Mungkin Laku Di Seluruh Lapisan Kelembagaan Demikian Mungkin Masukan Atau Saran dari saya Terima kasih Baik Terima kasih Pak Indra Pak Indra 2 menit Pak Indra Pak Indra 2 menit Boleh Pak Selamat Supriyatna Nyambung Oke Pak Indra Berkaitan Dengan Masalah Dugaan Adanya Pelanggaran Disiplin Nah Menyangkut Tindakan Medis Itu Memang Harus Dibedakan Yang Ditangani Oleh MKDKI Adalah Mereka-mereka Yang Mempunyai STR Sedangkan Yang tidak Surat Tanda Registrasi Maksud saya Sedangkan Yang tidak Mempunyai STR Itu Tidak Masuk Kewenangan MKDKI Itu pertama Terus Apa Kewenangan Fokal dari MKDKI Itu Yaitu Menerima Memeriksa Dan Memutus Adanya Dugaan Pelanggaran Jadi Yang dimaksud Pelanggaran Disiplin Ini adalah Penerapan Keilmuan Di dalam Praktek Memang Itu Betul Tadi Tidak Mudah Untuk Membuktikannya Jadi Untuk Membuktikan Bahwa Contoh Yang gampang Ini Belum Lama Ada Kasus Vaksin Daluarsa Di Salah Satu Badan Layanan Umum Atau Rumah Sakit Nah Sebetulnya Siapa Yang Keliru Dokter Umumnya Sudah Menerima Sped Atau Suntikan Dari Perawat Nah Perawat Menerima Dari Tenaga Farmasi Apakah Teknis Terutama Apotekar Jadi Kalau Dilihat Dari Alur Itu Pertama Dilihat Dari Alurnya Dulu Bahwa Dokter Hanya Menentikan Apakah Isinya Sudah Kada Luarsa Atau Tidak Itu Bukan Dokter Tidak Mengetahui Detail Perawat Perawat Juga Keteragak Farmasi Yang Berikutnya Apakah Kalau Vaksin Dala Warsa Itu Bisa Menimbulkan Akibat Jelas Menurut Yang Ahli Di bidang Itu Tidak Jadi Memang Tidak Mudah Benar Menurut Pak Mahesa Itu Untuk Membuktikannya Itu Tidak Semudah Seperti Di bidang Peradilan Umum Makanya Dibutuhkan Ahli Ahli Pun Ada Ahli Ahli Yang Setara Ada Ahli Yang Lebih Tinggi Pak Jadi Tidak Bisa Kita Menggunakan Ahli Yang Lebih Tinggi Untuk Melihat Tindakan Dari Si Dokter Ini Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin Saya Pikir Itu Pak Hendra Baik Terima kasih Pak Selamat Supriyatna Yang Telah Menyampaikan Tambahannya Satu Lagi Boleh Pak Dari Saya Pak Siapa Saya Pak Hendra Saya Johnny Abraham Simangun Dari Mahasiswa Fakultas Hukum Pak Baik Fakultas Hukum Pak 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 Baik Silahkan Saya Ingin Bersanya Pak Dalam Saya Ingin Bersanya Sedikit Bagaimana Kita Masyarakat Awam Menikapi Atau Peristiwa Seperti Misalnya Ada Seorang Diperiksa Di Satu Rumah Sakit Lalu Tiba Tiba Didiagnosa Pnomenia Berat Dan Harus Dilakukan Penanganan Yang Intensif Sementara Di Rumah Sakit Tersebut Tidak Ada Alat Akhirnya Kami Bersama Rumah Sakit Mencoba Mencari Rumah Sakit Yang Mempunyai Alat Singkat Cerita Dapat Satu Rumah Sakit Besar Jakarta Lalu Dengan Berbagi Terimu 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 Seorang Di Rumah Sakit Terimu 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 Setelah Kedem Anak Anak Masa 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 ya u u u u u u dua ini selamat menikmati selamat menikmati dari rumah sakit pertama rumah sakit yang kedua rumah sakit pertama tidak memiliki alat atau bagaimana lalu masuk ya baik selamat menikmati bahkan kalau bisa dicat ditayangin sudah jelas suaranya ya pertanyaannya boleh diulang perlahan pertanyaan saya ya Pak pertanyaan saya Pak Hendra dan Bapak sekalian ketika ada satu diagnosa di rumah sakit A yang mengatakan bahwa dia pasien pneumonia berat lalu ditangani sebisa mungkin oleh rumah sakit A sambil menunggu rujukan lalu dapatlah rumah sakit yang kedua rujukannya tapi di rumah sakit kedua itu dinyatakan pasien tidak penemunya berat dan tidak ada gereja yang serius yang sampai-sampai mesti dirawat di ruang nicu misalnya tapi karena sudah proses berjalan melanjutkan satu hari di rumah sakit A ya akhirnya diberikan penanganan sampai tiga hari yang untuk istirahat saja pertanyaan saya bagaimana menyikapi rumah sakit atau di pasar dosor yang seperti ini yang berbeda-beda yang tentu merugikan pasien karena satu malam dia kenakan waktu itu saya sebut angka saja 10 juta misalnya yang tidak tahu penangannya apa tidak punya ruang nicu ruang bayi tidak ada digabung dengan ruang anak-anak biasa tapi begitu bil keluar saya mesti bayar 10 juta saya bingung tapi karena supaya oke supaya waktu anak saya dia penanganan saya taruh rumah sakit besar yang rumah dokternya juga marah-marah terhadap dokternya yang rumah sakit pertama itu sampai di telepon you bagus-bagus dong jadi dokter you harus bikin begini tidak boleh begini itu yang saya tanya untuk berbapak yang terhormat bagaimana kami pasien menyikapi kejadian seperti itu terima kasih Pak Aisyah mungkin jelas baik izin menanggapi nanti bisa ditampakkan oleh Pak Gunawan jadi dalam pelayanan kesehatan tadi yang kami sempat sampaikan tadi bahwa pelayanan kesehatan itu harus mengacu kepada standar profesi standar pelayanan prosedur operasional nah dalam pendegakan diagnosis Pak dalam pendegakan diagnosis itu itu sudah ada standarnya di dalam fasilitas kesehatan ada bahasa yang mungkin lebih kebanyak dikenal oleh awam itu terkait dengan clinical pathway jadi dalam pendegakan diagnosis itu ada tahapan tahapan dan ada poin-poin ketika dilakukan perlisahan itu menjadi dasar bagi seorang dokter mendegakan diagnosis nah tentunya di setiap fasilitas kesehatan karena persorana yang dimiliki itu mungkin bisa berbeda-beda walaupun pemerintah sudah membuat standarnya misalnya contoh untuk rumah sakit tipe C misalnya itu harus ada standar berapa banyak dokternya dokter spesialisnya apa saja alat-alat yang harus dimiliki apa saja klinik peratama klinik utama itu sudah ada standar-standarnya namun memang faktanya di lapangan mungkin sarana-persarana yang dimiliki itu tidak lengkap tidak lengkap karena mungkin antara tipe C dan tipe B juga memiliki sarana yang berbeda-beda sehingga penegakan diagnosi yang dilakukan oleh dokter di sebuah sarana di sebuah fasilitas kesehatan menggunakan sarana-persarana yang ada di fasilitas kesehatan tersebut kalau dikatakan kenapa bisa berbeda-beda ya karena memang sarana yang dimiliki kondisi bukan kondisi dalam waktu tertentu ya Pak jadi seperti contoh misalnya pasien datang dengan tinggi mungkin di awal tidak ada gejala-gejala tidak ada gejala-gejala perdarahan kemudian tensi baik dan lain-lain jadi di awal dokter hanya menegakkan dia masih inspeksi saluran pernafasan ya dalam perjalanan dalam hitungan hari bisa berubah ya dalam hitungan hari bisa berubah tiba-tiba ada perdarahan tensinya menurut dan lain-lain nah ini kondisi setiap orang itu tentu berbeda-beda ya jadi mungkin di rumah sakit sebelumnya belum di FGT menemuni tapi karena tidak di lengkapi sarana-persarana jadi dia hanya berdasarkan kepada sarana-persarana yang ada saja rumah sakit tersebut di rumah sakit yang berikutnya mungkin di lengkapi dengan CT scan atau dengan yang baik atau dengan dengan kualitas yang baik ya itu tentu berbeda juga jadi yang terpenting adalah kalau memang ada hal yang menghambat di pasien atau keluarga seharusnya hal ini dikomunikasikan kepada dokternya kalau misalnya kenapa perawatan harus bernilai sekian puluh juta misalnya ya sebelum ditangani harusnya ini hal itu diinformasikan makanya penting adanya inform concern jadi sebelum melakukan sebuah tindakan kesehatan dokter dan juga petugas kesehatan yang lainnya harus menginformasikan kepada pasien dan keluarga bahwa akan dilakukan tindakan ini dengan biaya yang mungkin sekian di rumah sakit juga ada yang dikenal dengan istilah general concern pak general concern itu pasien atau keluarga pasien diinformasikan di awal berapa sih konstitusi kalau dirawat di ICU dirawat di ruang IP dan lainnya jadi seperti itu harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik antara petugas kesehatan dengan pihak pasien atau keluarga dan kami saya melihat sebaiknya tidak ada komunikasi saling koreksi antara dokter di depan pasien karena akan salah persepsi di depan keluarga pasien jika ada dokter yang saling mengkoreksi satu sama lain karena harusnya itu terjadi dalam komunikasi yang terbatas pada selanjutnya jika itu terjadi dalam komunikasi yang terbatas ini itu dari sini tidak tidak masuk nanti seterima perangkat kamu yang pimpin aja minta Pak perangkat perangkat yang lain cuma ditayangin lagi mungkin saya tambah sedikit aja jadi memang ada permen kes tentang persetujuan jadi disitu salah satu yang memang harus diminta persetujuannya yang harus disampaikan itu adalah mengenai biaya jadi mestinya biaya itu disampaikan di awal kasih tahu dulu dan itu kemudian dipindahkan konsernya jadi itu sudah ada permenikasinya saya gak tahu apakah di rumah sakit tadi dikasih tahu gak gitu loh karena itu persyaratannya awal yang harus dikasih tahu itu inform kontrol jadi kalau itu gak dikasih tahu boleh komplain karena gak dikasih tahu dari awal jadi inform konsernya gak masuk itu ada medikal dari satu dokter satu rumah sakit ke dokter yang lain di rumah sakit yang lain itu harus dipawah apa sih yang sudah dikerjakan sebenarnya jadi gak gak timbul peraduga di adanya dokter yang lain ini kan masalahnya timbul peraduga dengan dokter yang lain yang membuat pasien menjadi tidak nyaman ya saya gak tahu tapi maksudnya harusnya dibawa atau data-data rekam dari yang sebelumnya kepada dokter berikutnya jadi jadi ada persamaan persepsi awal apa yang sudah dikerjakan apa yang belum dikerjakan dan apa yang harus dikerjakan karena itu dibujukan karena apa yang harus dikerjakan jadi pasien itu harus memastikan kalau kalau doata tersebut memang dibawa jadi memang tidak ada lagi diskusi-diskusi yang gak penting gitu loh karena apa yang dikerjakan oleh dokter yang awal itu mestinya ada di dalam catatan tersebut itu pentingnya medical record di sana kalau sudah ambilnya juga gampang di luar negeri kan sudah i-medica record mau ke rumah sakit mana pun juga mau ke dokter mana pun juga tinggal ambil data itu melalui cloud itu yang saya rasa perlu tadi ya tadi yang pertama adalah kalau bicara tadi ada gak konsen itu mengatakan penyakit seperti ini ada clinical pathway yang sudah dijelaskan ujungnya adalah biayanya berapa itu harus disampaikan disampaikan di awal bisa komplain kemana ke rumah sakit yang kedua tadi berkaitan dengan beda diagnosis seharusnya muncul dari medical record dulu jadi medical record itu harus ada data yang dibawa dari rumah sakit ke rumah sakit yang baru mungkin harus dikomunikasikan antara vaksin dengan dokter yang bersakutan kedua-duanya mesti dikomunikasikan jadi clear gitu sebenarnya perlu atau enggak intinya kan kalau memang di rumah sakit yang kedua kan bilangnya enggak iya dokternya nah perlu atau enggak itu lagi akan kelihatan di medical record kalau memang itu dianggap ada pelanggaran terhadap etika silahkan komplain NKIK kalau dianggap ada pelanggaran masalah disiplin kompetensi tapi saya belum melihat itu dari sisi ranah hukum itu aja itu ya Pak Pak Joni ya kira-kira bisa dipahami ya Pak Joni jadi pentingnya itu disitu ya jadi pentingnya informasi boleh sedikit Pak ada yang mau saya tanya Pak jadi bengkak bengkaknya agaknya itu waktu itu waktu itu pasien ini ada di IGD dan ada beberapa dokter dokter-dokter muda yang menangani yang praktek malam itu dan di bilnya itu mereka dihitung per jam ada tiga orang yang lihat-lihat yang menangani jadi tiga orang itu mesti dibayar dan dihitung per jam kalau masuk jam 9 malam keluar sampai jam 7 ya bayangkan saja tiga orang jadi berapa itu yang tidak dikomunikasikan rumah sakit kepada keluarga pasien saya tercengang juga ada dokter IGD karena di IGD ditaruh dihitung per jam itu Pak itu bisa dikomplek ke rumah sakitnya harusnya dari awal sudah dikasih tahu kepada keluarga pasien pasiennya sendiri kan tidak bisa ngapa-ngapain sampai kepada keluarga pasien itu harus dikasih tahu itu itu masuk ke dalam tadi terkait dengan bagian dari tujuan yang mau diambil dia bisa dikasih tahu dulu berapa sih biayanya itu Pak kira-kira baik terima kasih kepada Bapak Dokter Gunan Wijaya dan Dokter Mahesa juga pada Prof. Naryati yang sudah terlebih dahulu meninggalkan tempat untuk beristirahat akhir kata waktu juga yang memisahkan kita kami sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan ini jika terdapat kekurangan-kekurangan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat siang waktu kami serahkan kepada pembawa acara terima kasih 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 1. Fakultas Hukum Universitas Krisna Dipayana. Terima kasih. 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 Terima kasih.